Seorang wanita terbang dari Cakrawala. Ia mengenakan pakaian hitam ketat. Ia tinggi dan ramping, dengan lekuk tubuh yang indah. Lehernya indah, dan penampilannya menawan. Kekuatan bawaan melonjak di sekelilingnya, dan di belakangnya ada lebih dari 10 ahli alam inti primordial. Mata Phoenix-nya melotot marah saat dia bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Itulah raksasa betina. Raksasa perempuan dari paviliun Barbar Surgawi telah kembali. Ketika mereka melihat wanita itu, teriakan kaget terdengar dari mana-mana. Banyak orang yang ekspresinya berubah, tetapi tak lama kemudian, suara-suara mengejek pun terdengar. Memangnya kenapa kalau dia luosya perempuan? Dia masih di alam inti dalam. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi seorang kultifator alam asal manusia? Raksasa betina ini benar-benar cantik. Sayangnya, dia akan jatuh ke tangan orang lain hari ini. Raksasa perempuan itu adalah linger dari masa lalu. Seratus tahun telah berlalu, dan gadis kecil dari masa lalu telah tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Dia selalu tinggal di dunia binatang kuno dan berjuang untuk paviliun Barbar Surgawi. Semakin cantik dia, semakin kejam dia saat melawan musuh-musuhnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan nama luosya? Ketika dia mendengar bahwa paviliun Barbar Surgawi dalam masalah, dia bergegas kembali bersama orang-orangnya. Di belakangnya, ada beberapa wajah yang dikenalnya, termasuk Zhang Tong, Wild Wolf, dan Heifeng, yang hanya tahu cara menggunakan tiga pedang. Ketika mereka tiba, mereka tidak peduli dengan tingkat kultifasi mereka sendiri dan langsung bergegas ke tahap asal manusia. Sekte pedang telah mengirim tiga belas kultifator alam asal fana, dan kekuatan tempur mereka sangat tangguh. Namun, pada saat ini, mereka ditahan oleh prasasti pedang. Aura yang sangat kuat melonjak keluar dari paviliun Barbar Surgawi. Kemudian, bendera-bendera susunan berhamburan keluar satu demi satu. Bendera-bendera susunan ini mengelilingi lima prasasti pedang, dan bersama-sama dengan prasasti pedang, mereka naik ke udara dan menghantam empat prasasti pedang lainnya. Di paviliun Barbar Surgawi, Elefe Peng telah meminjam kekuatan semua orang untuk menahan keempat prasasti pedang lainnya. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Tidak ada pihak yang bisa mundur. Meskipun Linger dan yang lainnya hanya berada di alam inti asal, mereka adalah orang terakhir yang menyerah. Ada ekspresi aneh di wajah kultifator tahap asal manusia akhir itu, tetapi sebelum dia bisa memikirkan cara untuk menghadapi para kultifator tahap asal dan ini, indera spiritualnya mendeteksi bahwa para kultifator tahap asal dan lainnya telah muncul. Berhenti. Lebih dari sepuluh ahli dan primordial terbang keluar dari kerumunan, langsung menghalangi kelompok Linger. Orang-orang ini memiliki ekspresi dingin, dan mata mereka dipenuhi dengan permusuhan. Mereka semua adalah wajah-wajah yang sangat asing. Tidak seorang pun tahu apakah mereka adalah kultifator nakal atau orang-orang dari kekuatan besar. Enyahlah. Teriak Linger. Matanya penuh dengan niat membunuh. Saat dia mengangkat tangannya, dia memancarkan sinar energi asal bawaan. Energi asal ini membawa aura yang sangat dingin saat mendarat di Dan Yuan. Uh, dengan suara lembut, aura dingin menghantam tubuh pihak lain, dan aura dingin menyelimuti tubuh pihak lain. Kultifator inti Dan ini langsung berubah menjadi patung es. Keinginannya menghilang, dan tubuhnya jatuh dari langit. Hanya dengan satu kata ketidaksetujuan, dia telah menyerang dan membunuh seorang ahli inti primordial. Ketegasan Linger menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Kau berani menghentikan kakek serigalamu. Bunuh tanpa ampun. Serigala liar itu pun meraung. Cahaya menyambar di sekujur tubuhnya. Dengan goyangan tubuhnya, tubuh aslinya yang seperti gunung pun muncul. Setelah memperlihatkan wujud aslinya, dia menyerbu maju. Uff, cahaya bila tajam menyala, dan salah satu Dan Prime terbelah menjadi dua. Zhang Tong juga telah bergerak. Setelah membunuh musuh dengan satu serangan, konsumsi energinya tidak sebesar yang diharapkan. Jelas, dengan dukungan yang diberikan oleh pavilion barbar surgawi selama bertahun-tahun, dia hampir mampu melakukan tiga serangan. Orang-orang yang dibawa lingar kembali semuanya adalah kultifator yang kuat. Mereka sangat terkenal di dunia binatang kuno. Tidak hanya di dunia binatang kuno, tetapi ketika Zichen ada di sini, mereka sudah cukup terkenal. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah para tetua pavilion barbar surgawi. Begitu pertempuran dimulai, itu menjadi pembantaian sepihak. Sangat sedikit dan prime yang bisa melawan mereka secara langsung. Pavilion barbar surgawi hanya peduli pada diri mereka sendiri dan tidak peduli pada orang lain. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah meninggal? Hari ini, pavilion barbar surgawi akan segera dihancurkan. Kita harus menghentikan mereka. Menghadapi pembantaian itu, kelompok dan prime tidak takut. Sebaliknya, lebih banyak orang bergegas datang. Benar sekali, pavilion barbar surgawi telah melakukan banyak hal jahat. Mereka sendirilah yang harus disalahkan atas akibat pahit hari ini. Terdengar gemuruh lagi, dan lebih banyak dan prime bergegas keluar dari kerumunan. Orang-orang ini semuanya adalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Lingar dan yang lainnya belum pernah melihat mereka sebelumnya, tetapi sekarang mereka muncul dan ingin menghentikan mereka. Gemuruh. Sembilan prasasti pedang saling bertabrakan. Eleve peng dan yang lainnya mempertahankan dan menjaga prasasti pedang tersebut. Sedangkan orang-orang dari sekte pedang, mereka berusaha merebut lima prasasti pedang. Pertikaian internal di saat kritis seperti itu berada di luar dugaan mereka. Namun, ketika mereka melihat banyak dan prime bergegas untuk menghentikan orang-orang ini, mereka mencibir. Jelas, pavilion barbar surgawi telah membangkitkan kemarahan publik. Kekuatan di tanah kekacauan ingin mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan mereka. Bagaimana? Apakah kau ingin bertarung? Tubuh kera iblis dipenuhi hawa dingin saat dia menatap Zichen. Wajah Zichen menjadi muram. Dia tidak marah karena sekte pedang, tetapi karena pasukan lokal. Dia tidak menyangka bahwa pasukan lokal dan pavilion barbar surgawi telah berkembang sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Pada saat ini, ketika semua orang menyerang, meskipun para penguasa tidak mengatakan apa-apa, itu adalah kesepakatan diam-diam. Haha, sepertinya kau telah membuat publik marah. Namun, tidak apa-apa. Hari ini, kami akan menghancurkan sekte kecilmu. Ingat, orang yang menghancurkanmu adalah sekte pedang. Jika kau memiliki kemampuan, pergilah dan balas dendam pada sekte pedang. Tawa para ahli sekte pedang datang dari langit. Dalam pertempuran di langit, keempat prasasti pedang jelas lebih unggul. Begitu mereka berhasil mengendalikan kelima prasasti pedang, mereka dapat menghancurkan pavilion barbar surgawi dengan sembilan prasasti pedang. Meskipun lingar dan yang lainnya kuat, mereka tidak dapat melawan jumlah orang. Jika hanya itu, itu akan baik-baik saja. Namun, masih ada beberapa ahli mortal origin realem yang membuat masalah. Wajah Zichen menjadi lebih muram, dan udara di sekitarnya menjadi dingin. Seorang kultifator di sampingnya merasakannya dan segera berkata, jika ada dendam, pergilah dan balas dendam. Zichen menganggup dan berkata dengan dingin, benar sekali. Jika ada dendam, balas dendam saja. Jika tidak ada dendam, bunuh saja. Ketika kultifator di sampingnya mendengar ini, matanya berbinar dan dia berkata, benar sekali. Paviliun barbar surgawi sangat kuat, jadi pasti ada banyak kekayaan di dalamnya. Selama kita membunuh semua orang, kita bisa mendapatkan kekayaan di dalamnya. Zichen menganggup lagi dan berkata, benar sekali. Bunuh. Setelah itu, Zichen melangkah maju. Ketika kultifator di sampingnya melihat ini, dia hendak melangkah maju. Namun, sebuah kekuatan kuat datang dari sampingnya, dan dia dibunuh oleh kera iblis dengan sebuah tamparan. Pertarungan di kejauhan sangat sengit, jadi tak seorang pun memperdulikan tamparan sederhana si kera iblis. Zichen melangkah ke medan perang di depan, tempat para ahli alam asal Fana Sekte Pedang berada. Sementara itu, kera iblis melangkah ke medan perang lain, tempat Ling R ditekan oleh beberapa orang misterius. Kera iblis itu terus maju dan tidak dihentikan. Menurut mereka, itu pastilah seorang pejuang kematian yang mencari masalah dengan pavilion barbar surgawi. Namun, tidak ada yang menyangka si kera iblis akan menyerang para ahli alam asal Fana. Kali ini, si kera iblis menyerang dengan tegas, kuat, dan agresif. Ledakan Dengan satu tamparan, seorang kultifator alam inti primordial tidak dapat menghindar sama sekali. Ia dipukul dan meledak. Ledakan ini bahkan menghancurkan kultifator alam inti primordialnya. Energi penghancur menelan kera iblis, tetapi tidak dapat menembus pertahanannya. Ledakan ini hampir bergema di langit dan menarik perhatian banyak orang. Si kera iblis melangkah maju dan menamparkan lagi. Ledakan Ledakan di langit terus berlanjut. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Salah satu dari mereka berteriak pada si kera iblis, Apa kau bodoh? Kau membunuh orang yang salah. Kau seharusnya membunuh orang-orang dari pavilion barbar surgawi. Si kera iblis meliriknya, dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Sialan, kamu masih saja tersenyum. Kamu. Suaranya tiba-tiba berhenti, dan pada saat yang sama, terjadi ledakan. Alam asal Fana miliknya meledak bersama dengan tubuhnya. Membunuh seseorang dengan satu tamparan, kehebatan pertempuran ini mengejutkan banyak orang, dan mereka semua terpaksa mundur. Selama waktu ini, beberapa pria setengah bayam misterius menghalangi jalan linger. Ketika mereka melihat pemandangan ini, dua dari mereka juga bergegas menuju kera iblis. Si kera iblis mengangkat tangannya dan menamparkan dua kali lagi. Ledakan, ledakan. Dua ledakan lagi terdengar di antara langit dan bumi. Kedua orang misterius ini juga terbunuh. Namun, setelah mereka meledak, tidak ada darah di tubuh mereka, dan tidak ada alam asal Fana di tubuh mereka. Mereka sebenarnya adalah klon. Dalam sekejap mata, iblis kera telah menamparkan beberapa kali dan membunuh semua target. Kekuatan tempur seperti itu mengejutkan semua orang. Linger dan yang lainnya menoleh dan menatap si kera iblis. Ketika mereka melihatnya, mata mereka membelalak, dan ada ketidakpercayaan di mata mereka. Kera iblis. Mata wild wolf membelalak, lalu dia menggosok matanya dengan cakarnya. Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Heifeng dan Zhang Tong juga sama. Semua orang yang mengenal si kera iblis tidak percaya dan tampak seperti melihat hantu. Itu kau, si kera iblis. Ling, R juga berseru. Dia, yang dikenal sebagai raksasa wanita, telah kehilangan ketenangannya. Si kera iblis hanya menganggup pada beberapa orang. Kemudian, dalam sekejap, ia muncul di depan orang misterius dan menamparnya. Setelah tiga tamparan berturut-turut, tiga klon misterius terbunuh. Kera iblis muncul dengan kuat dan menghancurkan musuh. Guncangan yang dibawa kera iblis kepada yang lain sudah cukup. Pertempuran pun berhenti seketika. Orang-orang di sekitar terkejut, tetapi mereka tidak berani bergerak. Bagaimana mungkin itu dia? Dia adalah kera iblis di samping Zichen, kera pertempuran pembelah langit dari ras asing. Bukankah dia pergi ke jalan kuno? Mengapa dia kembali? Ada alasan lain mengapa pertempuran tidak dilanjutkan, yaitu karena ada orang luar yang mengenali si kera iblis. Saat itu, Zichen muncul entah dari mana dan naik ke tampuk kekuasaan. Namun, selama seseorang telah melihat Zichen dan mengenal Zichen, mereka pasti akan mengenal si kera iblis. Saat itu, Zichen telah berhasil mendirikan pavilion barbar surgawi di tanah kekacauan. Selain kekuatannya sendiri, ia juga mendapat bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Kera iblis jelas merupakan jenderal yang kuat. Kera iblis, kau sudah kembali. Di mana Zichen? Lingar sangat gembira melihat si kera iblis. Setelah bertanya, wajahnya penuh dengan antisipasi, kegelisahan, dan kekhawatiran. Raksasa perempuan yang membunuh tanpa berkedip ini telah kehilangan ketenangannya lagi dan lagi hari ini. Lingar bukan satu-satunya yang ingin tahu pertanyaan ini. Semua orang yang mengenal si kera iblis ingin tahu. Dulu, mereka pernah pergi ke jalan kuno bersama. Sekarang setelah dia kembali, bagaimana dengan Zichen? Di mana Zichen? Tiba-tiba terdengar suara di telinga semua orang, berhenti, jangan menyeberang. Itu adalah seorang kultifator alam inti primordial yang secara tidak sengaja menemukan seorang pemuda yang mencoba mendekati medan perang. Pada saat ini, sekte pedang hampir memenangkan pertempuran. Mereka tentu saja tidak boleh kalah. Oleh karena itu, seorang kultifator alam inti primordial bergegas menuju Zichen. Pihak lain datang dari belakang Zichen dan menyerangnya. Itu adalah serangan diam-diam. 982 Cahaya kemasan melesat menuju jindannya lalu meledak. Ledakan Suaranya hampir sama seperti saat iblis kera membunuh musuh. Ledakannya sama, getarannya sama, dan efeknya sama. Jindan diledakkan oleh cahaya kemasan dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Bahkan jindannya pun diledakkan. Suara itu sekali lagi menarik perhatian semua orang ke depan. Baru kemudian mereka menyadari bahwa seorang pemuda berpakaian hitam dengan punggung tegak sedang berjalan menuju medan perang di depan. Begitu melihat punggungnya, mata lingar langsung memerah. Dia tidak perlu melihat wajah atau bertanya kepada si kera iblis. Dia langsung mengenali pemilik punggung itu. Dia pernah diselamatkan oleh sosok ini dan dia tidak akan pernah melupakannya. Zichen, itu Zichen. Dia telah kembali. Air mata raksasa perempuan itu jatuh dengan enggan. Dia telah menunggunya selama lebih dari seratus tahun. Semua orang telah memasuki jalan kuno untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tinggal di pavilion barbar surgawi, menunggu kembalinya Zichen. Dia ingin menunggunya, menunggu kembalinya Zichen. Setelah lebih dari seratus tahun, dia akhirnya kembali pada saat kritis seperti itu. Ketika Heifeng, Ye Lang, Zhang Tong, dan yang lainnya melihat Zichen, ekspresi mereka menjadi sangat gembira. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras. Zichen adalah nama yang penuh keajaiban. Sepanjang jalan, dia telah ditemani oleh aura demi aura. Dia telah mengubah yang mustahil menjadi kenyataan satu demi satu. Dia adalah pencipta keajaiban. Zichen, itu dia. Dia benar-benar kembali. Orang-orang yang dikenalnya tentu saja mengenali Zichen. Ekspresi mereka berubah drastis, dan emosi mereka langsung menjadi rumit. Terutama beberapa kultifator mortal origin realm, mata mereka penuh ketakutan karena mereka merasakan aura yang sangat menakutkan dari Zichen. Selama waktu ini, beberapa orang lagi bergegas menuju Zichen, tetapi Zichen bahkan tidak perlu berbalik. Kemanapun cahaya kemasan itu lewat, jindan mereka meledak dan mereka mati. Setelah membunuh empat kultifator alam asal jindan, tidak ada yang berani maju. Dia akhirnya berjalan ke tengah medan perang. Selama kurun waktu ini, sekte pedang, yang sudah sepenuhnya menguasai keadaan, juga berhasil membagi satu pembangkit tenaga listrik tahap asal usul manusia. Pria itu berbalik sambil memegang pedang kelas mortal, tatapan matanya yang dingin tertuju pada Zichen. Pria ini tampak sangat familiar, tetapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk ingin membunuhnya. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan berteriak dingin pada Zichen, Bocah kecil, jika kau berani muncul sekarang, kau sama saja dengan mencari kematian. Bahkan jika kau berada di tahap asal manusia, kau tetap akan mati. Niat membunuh terpancar di matanya. Begitu dia selesai berbicara, suara pedangnya terdengar, dan dia langsung melancarkan serangan. Memotong, pedang ki yang cemerlang muncul, membawa serta pedang kehendak yang tak tertandingi. Pedang itu langsung menuju dahi Zichen. Serangan ini menghancurkan ruang, pedang itu kuat dan mengerikan. Master pedang masih menyeringai ganas. Jadi bagaimana jika lawannya berada di alam asal fana? Dia adalah prajurit langit di alam asal fana. Dia bisa membunuh prajurit alam asal fana biasa dalam hitungan menit. Dia sudah bisa meramalkan adegan dia membunuh lawannya dengan satu serangan. Menghadapi pedang ki, ekspresi Zichen tidak berubah. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Cahaya keemasan. Cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi langit. Kekuatan sempurna beredar. Aura gila yang membuat langit dan bumi pucat muncul. Merasakan aura serangan Zichen, ekspresi master pedang berubah drastis. Dia dengan cepat berubah dari menyerang menjadi bertahan. Namun, sudah terlambat. Saat dia berhadapan dengan Zichen, takdirnya sudah ditentukan. Pedang ki hancur oleh serangan Zichen. Berikutnya adalah pedang kelas fana. Di bawah serangan yang kuat, retakan muncul pada pedang kelas fana dan kemudian meledak. Tinju Zichen sekali lagi diarahkan ke jantung lawannya. Ledakan. Suara ledakan lain terdengar, suaranya sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini, suara itu membuat jantung semua orang berdetak lebih cepat dan mulut mereka berkedut. Karena serangan ini telah membunuh seorang prajurit tahap asal usul manusia, seorang prajurit tahap asal usul manusia sejati. Efek dari serangan ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis saat teror muncul di hati mereka. Di sisi lain, para ahli dari sekte pedang yang sebelumnya memiliki ekspresi menghina telah menoleh berturut-turut untuk melihat Zichen, dan ekspresi mereka menjadi serius. Tidak semua orang tidak mengenal Zichen. Semua orang merasa bahwa Zichen tampak familiar, tetapi salah satu dari mereka mengenalinya. Ekspresinya berubah dan dia berseru, Zichen, kamu Zichen, orang yang memiliki kitab surgawi. Bukankah kamu sudah mati? Seruan ini membangkitkan ingatan orang lain. Mereka akhirnya ingat di mana mereka pernah melihatnya. Itu ada di potret yang diberikan oleh sekte. Di sana ada wajah Zichen dan beberapa perbuatan Zichen. Di antara mereka, hanya ada satu hal tentang dia yang membunuh roh. Mereka telah melihatnya dan terkejut untuk waktu yang lama. Mereka hanya melihat potretnya dan belum pernah melihatnya secara langsung. Mereka tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Namun, berita mengatakan bahwa dia sudah mati. Sekarang, semua pasukan sedang mencari tubuhnya. Mengapa dia masih hidup? Mereka tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan ini karena Zichen berkata di saat berikutnya, Kera iblis, bunuh. Bunuh semua orang yang menurutmu harus dibunuh. Begitu dia selesai berbicara, Zichen menyerbu ke arah seorang kultifator tahap asal manusia sekte pedang di depannya dengan kecepatan ekstrim. Ditambah dengan fakta bahwa keduanya berada di level yang sama, kultifator tahap asal manusia itu bahkan tidak dapat melihat sekilas sosok Zichen sebelum Zichen muncul di depannya. Saat dia menyadari apa yang terjadi, sebuah tinju dengan cahaya kemasan telah mengenai wajahnya. Cahaya kemasan dari tinju itu menghantam lawan dengan keras. Kekuatan yang terkandung dalam tinju itu meledak dengan suara keras. Efeknya masih berulang. Terlalu mudah bagi Zichen untuk membunuh seseorang yang berada di level yang sama dengannya. Belum lagi seorang pejuang tahap asal manusia, bahkan roh pun akan terbunuh oleh pukulan Zichen. Di sisi lain, target Zichen sangat jelas. Mereka adalah orang-orang dari sekolah pedang. Serangannya sederhana dan keras. Dia hanya melemparkan tinjunya, tetapi setiap kali tinjunya mendarat, seorang kultifator tahap asal manusia akan mati. Di sisi lain, begitu Zichen selesai berbicara, cahaya hitam menyala di tangan kera iblis itu. Dia mengeluarkan tongkat hitam. Setelah mengeluarkan tongkat hitam itu, dia tidak menggunakannya untuk membunuh inti dan di sekitarnya. Sebaliknya, dia melesat dan terbang ke arah kerumunan. Dia melesat dan muncul di depan seorang prajurit tahap asal manusia. Orang ini berasal dari klan Sangguan. Dia adalah leluhur Sangguan Yue, R dan Sangguan Bingki. Mata kera iblis itu dingin. Niat membunuh terpancar di matanya. Kera iblis, ini salah paham. Ini salah paham. Zichen, ini salah paham. Leluhur klan Sangguan terkejut. Dia berteriak keras sambil mengendalikan kekuatan di tubuhnya untuk bertahan dan mundur. Zichen sibuk membunuh musuh-musuhnya dan tidak peduli dengan hal ini. Kera iblis itu juga tidak berhenti. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya yang lain. Cahaya hitam melingkari jari-jarinya. Kemampuan bawaannya muncul lagi. Orang tua itu merasa bahwa kekuatan Yuan dalam tubuhnya tiba-tiba lepas kendali. Kekuatan Yuan yang ia gunakan mulai menghilang. Penemuan ini membuat ekspresinya berubah. Namun, pada saat ini, tongkat hitam itu jatuh dengan aura yang merusak. Ledakan. Terjadi ledakan lagi. Prajurit tahap asal manusia dari klan Sangguan meledak. Dia berada di tahap menengah tahap asal manusia dan telah hidup selama ribuan tahun. Namun, keberadaan seperti itu dengan mudah dikalahkan oleh kera iblis. Semua orang di sekitar terkejut dengan kekuatan tempur kera iblis dan Zichen. Mereka ketakutan dan menyesal. Di hati kera iblis, klan Sangguan cukup penting. Ini karena Sangguan Yue, R memiliki hubungan dekat dengan Zichen dan Sangguan Bingqi memiliki hubungan dekat dengan Sang Hautian. Karena itu, dia sangat marah ketika melihat klan Sangguan tidak membantu pavilion barbar surgawi dan bahkan memukul mereka saat mereka sedang terpuruk. Dia adalah orang pertama yang menyerang klan Sangguan. Seperti kata pepatah, semakin tinggi harapan, semakin besar kekecewaan. Fakta bahwa kera iblis membunuh prajurit tahap asal klan Sangguan berarti bahwa hubungan antara pavilion barbar surgawi dan pasukan lokal benar-benar putus. Setelah membunuh prajurit tahap asal manusia dari klan Sangguan, si kera iblis bergegas menuju prajurit tahap asal manusia kedua. Orang ini berasal dari klan Wu, dan Wu Yu adalah istri Wang Kiong. Tentu saja, klan Wu ini bukan klan Wu yang sama di wilayah timur. Berlari Prajurit tahap asal klan Wu sempat berpikir untuk melarikan diri setelah kera iblis membunuh prajurit tahap asal klan Sangguan. Dalam hal hubungan, klan Sangguan adalah yang paling dekat dengan pavilion barbar surgawi. Namun sekarang, prajurit tahap asal klan Sangguan terbunuh. Hubungan ini jelas telah rusak. Ketika prajurit tahap asal klan Wu mulai berlari, tiga klan lainnya secara alami mengikutinya. Pada saat ini, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Namun, bahkan jika mereka berhasil menembus dan mencapai tahap menengah dari tahap asal usul manusia, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kera iblis. Jika kera pertempuran pembelah langit ingin membunuh seseorang, tidak ada yang dapat melarikan diri. Di tengah suara gemuruh, kera iblis mengayunkan tongkat hitamnya dan membunuh lima prajurit tahap asal usul manusia dari para penguasa. Semua kultifator di sekitar mereka tercengang. Kekuatan tempur kera iblis itu terlalu kuat. Kembalinya kera iblis berarti bahwa hanya akan ada satu negara adik kuasa di Bethlehem Lens mulai sekarang, dan itu adalah Pavilion Barbar Surgawi. Pavilion Barbar Surgawi membutuhkan waktu kurang dari 200 tahun untuk mencapai puncak sejak didirikan. Semua orang tahu bahwa langit Bethlehem Lens akan berubah hari ini. Sialan, jatuh. Di sisi lain, prajurit tahap lanjutan dari tahap asal manusia meraung. Dia telah meninggalkan lima prasasti pedang lainnya dan mengendalikan empat prasasti pedang untuk menyerang Zichen. Zichen berdiri di udara dan membentuk segel dengan tangannya. Pada saat berikutnya, sebuah cahaya menyala di depannya dan yin ekstrim alam siantian muncul. Sebuah bulan sabit yang menyelaukan melesat menuju prajurit tahap asal usul manusia tingkat lanjut dengan kecepatan yang sama cepatnya dengan teleportasi. Kemudian, cahaya kemasan bersinar dan yang ekstrim muncul. Matahari kemasan mengikuti dari dekat di belakang bulan sabit. Ledakan. Ketika kedua energi itu mencapai tahap lanjutan dari prajurit tahap asal manusia, mereka meledak. Ini adalah kekuatan penghancur dari tabrakan yin dan yang yang sempurna. Kekuatannya tak terbayangkan. Sebuah lubang hitam dengan radius beberapa ribu meter muncul di langit. Lubang hitam itu dipenuhi dengan turbulensi spasial yang tak berujung. Kekuatan penghancur masih melonjak dan menyebar. Formasi pelindung pavilion yang telah bertahan lama akhirnya mencapai batasnya dan runtuh di bawah kekuatan penghancur. Pavilion Barbar Surgawi yang besar muncul di hadapan semua orang. Formasi pelindung pavilion Barbar Surgawi telah hancur, tapi kenapa? Tak satupun prajurit sekte pedang masih hidup. Zichen membunuh prajurit tahap lanjutan dari tahap asal manusia terlebih dahulu. Keempat prasasti pedang di atas kepalanya jatuh. Meskipun masih kuat, prasasti itu tidak fatal bagi Zichen. Tubuhnya bersinar dan energi sempurna di tubuhnya melonjak. Dia seperti dewa perang yang mengenakan baju besi emas. Dia menggunakan energi sempurna di tubuhnya untuk menahan keempat prasasti pedang di udara. Sinar cahaya melesat keluar dari pavilion Barbar Surgawi. Pemimpinnya adalah Master Pavilion, Wang Kiong. 983. Zichen, ini kamu. Itu benar-benar kamu, Zichen. Ketika Wang Kiong dan yang lainnya melihat Zichen, yang tampak seperti dewa perang, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Zichen membawa empat prasasti pedang dan mendarat di tanah. Prasasti pedang itu menghantam tanah, menyebabkan bumi bergetar. Zichen menatap kerumunan dengan kegembiraan di matanya. Dalam jarak beberapa mil, hanya orang-orang dari pavilion Barbar Surgawi yang tersisa. Semua orang melangkah maju dan lingar melompat ke pelukan Zichen, yang membuat binger sedikit tidak senang. Zichen, kamu telah menerobos ke alam asal manusia dan berhasil meninggalkan jalan kuno, tanya Wang Kiong. Kurang lebih begitu, Zichen tersenyum. Setelah tidak bertemu selama lebih dari 100 tahun, semua orang tentu memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Yang lain sedang membersihkan medan perang. Setelah kera iblis membunuh ahli alam asal manusia, ia tidak menyerang yang lain. Namun, hilangnya seorang ahli alam asal manusia merupakan pukulan besar bagi pasukan lima elemen. Master pavilion Zichen, selamat datang kembali, kata Wu Liu dan yang lainnya dengan gembira. Wu Liu, Heifeng, Yelang, Zhang Tong dan yang lainnya adalah anggota pendiri pavilion Barbar Surgawi bersama Zichen. Zichen mengenal mereka dan sangat akrab dengan mereka. Sudah bertahun-tahun kalian semua menderita. Zichen menepuk bahu semua orang. Tidak sulit kok, kami sudah menganggap tempat ini sebagai rumah kami, kata semua orang serempak. Zichen menganggup dan melihat kekejauhan. Orang-orang yang siap menyaksikan kehancuran pavilion Barbar Surgawi belum pergi. Ekspresi mereka sangat rumit, terutama dari para overlord. Zichen berbalik dan menatap kerumunan. Dia berkata dengan dingin, maaf kalian tidak bisa menikmati pertunjukan. Pavilion Barbar Surgawi masih ada. Suasana menjadi sunyi senyap. Orang-orang dari overlord ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya mereka tidak melakukannya. Tanpa kehadiran ahli alam asal manusia, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengan Zichen. Bagaimana pavilion Barbar Surgawi berkembang hingga sejauh ini? Sepertinya semua orang menantikan kehancuran pavilion Barbar Surgawi, kata Kera Iblis. Itu karena sumber daya pavilion Barbar Surgawi saat ini telah melampaui jumlah lima penguasa. Mereka iri. Selain itu, mereka tahu bahwa Zhang Haotian dan Sangguan Yue-R telah pergi. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan lain mengepung mereka, mereka pikir mereka punya peluang, kata LFV Peng Dingin. Dengan tikus pemakan roh, pavilion Barbar Surgawi tentu akan menemukan sumber daya terbaik. Hal ini tidak hanya berlaku di Chaos Lens, tetapi juga di dunia binatang kuno. Binatang purba dipelihara di sana. Tentu saja, ada hal-hal lain juga. Tikus pemakan roh telah menemukan beberapa urat biji berkualitas tinggi di sana. Pavilion Barbar Surgawi saat ini dapat dikatakan sekaya sebuah negara. Mereka memiliki terlalu banyak sumber daya. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka akan mendidik seorang kultifator tahap asal manusia, mereka tidak akan memiliki masalah dalam mendidik sejumlah besar kultifator tahap asal inti. Ayo kembali dulu, kata Wang Kiong. Zichen menganggup dan kelompok itu memasuki pavilion Barbar Surgawi. Di kejauhan, yang lain masih belum pergi. Ekspresi para penguasa sangat buruk. Menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak tahu harus berkata apa. Zichen telah menjelaskan bahwa dia ingin memutuskan hubungan dengan kita. Namun, tidak pasti apakah itu berkah atau kutukan. Meskipun kekuatan tempur Zichen kuat, musuh yang diprovokasinya jelas tidak lemah. Suatu hari, mereka mungkin mengirim ahli tahap asal bumi. Saat itu, tidak peduli seberapa kuat Zichen, itu tidak akan berguna, kata kepala keluarga Wu. Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka menjadi rileks. Mereka menganggup dan berkata, ayo pergi. Sekarang, pasukan ini tidak tahu betapa seriusnya konsekuensi memutuskan hubungan dengan Zichen. Kelompok pasukan itu bubar. Hanya seorang kultifator tahap inti asal yang tercengang di tempat. Saya benar-benar bertemu Zichen dan bahkan berbicara dengannya di jalan. Saya bahkan mengatakan bahwa pavilion Barbar Surgawi tidak bagus. Namun, saya masih hidup. Kelompok itu memasuki pavilion Barbar Surgawi. Para kultifator di pavilion itu sudah tahu bahwa Zichen telah kembali dan semuanya hadir. Saat Zichen muncul, mereka berteriak serempak, Selamat datang kembali, Master Pavilion. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, Semua orang telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Krisis pavilion Barbar Surgawi telah berakhir. Perayaan akan berlangsung selama tiga hari. Sorak-sorai terdengar di mana-mana. Setelah itu, Zichen dan yang lainnya memasuki pavilion Barbar Surgawi. Mereka yang dapat memasuki pavilion adalah kekuatan utama pavilion Barbar Surgawi. Karena mereka adalah pasukan utama, mereka tentu saja berteman. Zichen mengenal hampir semuanya, kecuali beberapa orang yang tidak dikenalnya. Oleh karena itu, Zichen memperkenalkan mereka kepada Bing'er. Bing'er belum mencapai tahap asal roh dan secara alami merupakan yang terlemah dalam kelompok tersebut. Semua orang menatapnya dengan aneh. Jelas, mereka menebak hubungannya dengan Zichen. Zichen menegaskan lagi, saat itu, Bing'er dan kakeknya menyelamatkanku saat kera iblis dan aku terluka parah. Yang lain merasa lega dan mengangguk. Namun, kali ini, Bing'er tidak senang. Zichen, apa yang terjadi? Bagaimana kamu menyinggung mereka? Wang Kiong bertanya setelah mengobrol sebentar. Sebelum Zichen sempat berbicara, si kera iblis berkata, kami tidak menyinggung mereka. Mereka terlalu serakah dan ingin mencuri barang-barang Zichen. Wang Kiong bertanya lagi, lalu siapa mereka? Kekuatan macam apa yang mereka miliki? Mengapa ada begitu banyak kultifator tahap asal manusia? Zichen tersenyum getir, mereka adalah salah satu kekuatan terkuat di benua Tianwu. Ada banyak kultifator Haltian dan Earthly Origin Stage. Mengenai apakah ada kultifator Heavenly Origin Stage, saya tidak yakin. Wajah Wang Kiong dan yang lainnya menjadi pucat. Lupeng berkata dengan cemas, Jika kita membunuh mereka hari ini, apakah akan ada kultifator tahap asal bumi yang mencari masalah? Yang lainnya juga khawatir. Zichen berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, kemungkinan munculnya kultifator tahap asal mula bumi tidaklah tinggi. Selama kita dapat menghentikan kultifator tahap asal mula manusia, saya rasa seharusnya tidak ada masalah. Mungkinkah hal-hal yang kamu miliki hanya menarik bagi para kultifator tahap asal usul manusia dan tidak berpengaruh pada para kultifator tahap asal usul bumi? Wang Kiong bertanya lagi. Zichen berkata, tidak, hal-hal yang kumiliki menarik bagi semua kekuatan besar. Terakhir kali, aku terluka parah dan hampir mati karena aku bertemu dengan seorang kultifator tahap asal mula bumi. Lalu bagaimana kau bisa yakin mereka tidak akan menyerangmu untuk kedua kalinya? Raut wajah yang lain berubah lagi. Karena ada satu hal yang bahkan lebih menarik daripada apa yang saya miliki. Saya pikir mereka tidak akan mengorbankan hal-hal besar demi hal-hal kecil. Apa itu? Mata Zichen berbinar dan dia mengucapkan kata demi kata, petir. Istana, ilahi. Istana Dewa Petir. Seruan terdengar lagi. Hampir semua orang tahu tentang legenda Istana Dewa Petir. Itu adalah tempat di mana orang bisa menjadi dewa. Di dunia saat ini, hampir semua kultifator pernah mendengar tentang legenda Istana Dewa Petir, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah benar-benar ada Istana Dewa Petir di dunia ini? Bisik Wu Liu. Zichen menganggup dan berkata, Tentu saja. Aku sendiri melihat Istana Dewa Petir muncul di hadapanku, jadi menurutku itu bukan palsu. Lagipula, aku sudah melihatnya dua kali. Semua orang di Istana sangat terkejut. Bahkan tetua Gui pun terharu. Orang lain mungkin tidak pernah melihat Istana Dewa Petir sekalipun dalam hidup mereka, tetapi Zichen telah melihatnya dua kali. Itu bukanlah inti masalahnya. Inti masalahnya adalah bahwa Istana Dewa Petir benar-benar ada di dunia ini. Setelah itu, Zichen menggambarkan pemandangan kemunculan Istana Dewa Petir. Semua orang sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga bersuka cita untuk mereka berdua. Mereka benar-benar berhasil selamat dari kehancuran kekuatan aturan yang tak terbatas. Zichen kemudian berbicara tentang beberapa hal tentang para kultifator alam langit, serta tubuh spiritual. Mendengar ini, mereka semua menghela nafas dan berseru bahwa benua langit bela diri terlalu besar. Jika hanya bertahan melawan kultifator tahap asal manusia, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar, kata LV Peng. Kau punya cara, semua orang memandang LV Peng. Awalnya, aku tidak punya cara, tetapi sekarang Zichen telah kembali, kupikir itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. LV Peng berkata, Zichen sudah berada di tahap asal manusia. Kemampuan bertarungnya sudah sangat kuat, dan kekuatannya tak tertandingi. Jika kita membiarkannya mengendalikan sembilan prasasti pedang, kita tidak perlu khawatir tentang orang lain yang menggunakan formasi pedang untuk mengepung kita. Berbicara tentang prasasti pedang, mata semua orang dipenuhi dengan rasa hormat. Prasasti pedang itu sangat kuat, dan LV Peng dapat menggunakannya untuk membunuh seorang kultifator tahap asal manusia. Orang-orang dari sekte pedang telah datang lagi, bukan untuk Zichen, tetapi untuk prasasti pedang. Ini awalnya hanya tebakan, tetapi setelah melihat empat prasasti pedang terakhir, semua orang secara alami mengerti. Pada setiap prasasti pedang, terdapat sebuah niat pedang. Niat pedang ini telah berevolusi hingga ekstrim, mewakili semacam alam ekstrim. Ada yang cepat, lambat, berat, ringan, dan tajam, tetapi apapun itu, itu adalah semacam warisan yang telah mencapai ekstrim. Zichen sudah memiliki tubuh yang sempurna, jadi pengetahuannya tentu saja luar biasa. Setelah kembali kali ini, dia dapat mengatakan bahwa prasasti pedang itu adalah warisan teknik siantian. Hanya kultifator alam siantian yang benar-benar dapat memahami dan memperoleh warisan itu. Tentu saja, beberapa orang berbakat juga dapat memahami beberapa maksud pedang dan menggunakannya untuk menciptakan serangkaian seni pedang. Ini adalah harta karun sejati, dan nilainya tidak kalah dengan kitab surgawi. Itu dapat digunakan untuk membudidayakan sejumlah besar kultifator yang kuat. Metode asli penggunaannya memang sia-sia. Setelah LV Peng menjelaskan, Zichen berkata, Maksudmu, kita harus menggunakan formasi sembilan ekstrim. Kau tahu tentang formasi sembilan ekstrim. LV Peng jelas terkejut. Dia tahu bahwa Zichen tahu tentang formasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zichen juga tahu tentang formasi sembilan ekstrim. Aku tahu sedikit, kata Zichen. Kalau begitu, mudah saja. Prasasti pedang itu luar biasa. Kau dapat menggunakan formasi sembilan ekstrim untuk melepaskan niat pedang di dalamnya. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk melawan seorang kultifator tahap asal manusia. Ditambah lagi, dengan formasi itu, kau tidak akan takut dikepung. Kata LV Peng. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka tidak takut dikepung. Hanya master formasi yang berani mengatakan itu. Di hadapan seorang master formasi, satu orang dan seratus orang tidak berarti apa-apa. Tentu saja ada batasnya, dan tidak akan berhasil jika batasnya dilampaui. Namun, berapa banyak kultifator tahap asal manusia yang dapat mengepung Zichen? Jumlahnya tidak lebih dari seratus. Zichen yakin bahwa para kultifator tahap asal mula bumi tidak akan muncul. Dia masih punya waktu yang lama, dan selama waktu ini, Zichen memutuskan untuk membuat pavilion barbar surgawi lebih kuat. Di puncak aula, Zichen berkata, sampaikan perintahnya. Perayaan akan berlangsung selama tiga hari. Setelah tiga hari, semua orang akan keluar dan mulai mengumpulkan dan mencari sumber daya. Kekuatan penuh. Semua orang menatap Zichen dengan bingung. Benar sekali. Perang akan segera terjadi, dan kita tidak punya banyak waktu lagi. LV Peng, apakah kamu sudah membangun formasi transportasi ke tanah barbar? Zichen menatap LV Peng dan bertanya. LV Peng menganggup dan berkata, sudah dibangun sejak lama. Lalu menurutmu apakah mungkin untuk mendirikan sekte di sana? Tentu saja mungkin. Di sanalah sekte Wu Ji berada. Dan untuk beberapa alasan, kis spiritual di tanah barbar sangat padat. Jika tempat itu adalah tempat yang baik untuk mendirikan sekte, maka reruntuhan itu adalah tempat suci untuk berkultivasi. 984. Pindah kembali ke negeri barbar. Kenapa? Tanya Zichen. Wajah semua orang dipenuhi dengan kebingungan. Mereka telah membangun pijakan di Betlam dan sepenuhnya pantas menyandang gelar sebagai kekuatan nomor satu di Betlam. Selain itu, mereka memiliki banyak urat mineral dan pasar di Betlam. Pendapatan harian mereka sangat besar. Dapat dikatakan bahwa mereka menghasilkan banyak uang di Betlam. Mengapa mereka ingin kembali? Perlu dicatat bahwa tanah barbar sangatlah tandus. Meskipun energi spiritual langit dan bumi telah menjadi sangat kaya, urat mineral dan sejenisnya masih sangat langka. Menghadapi kebingungan semua orang, Zichen menjelaskan, sebentar lagi, akan ada pertempuran besar. Kita harus kembali ke tanah buas dan menjaga tempat itu. Kita harus melindungi tanah buas. Perang besar. Perang besar apa? Zichen pernah menyebutkan sebuah perang besar, tetapi tidak seorang pun tahu perang macam apa itu. Lebih jauh, ia menyebutkan tentang menjaga tanah orang barbar. Jelaslah bahwa skala perang itu tidak akan kecil. Perang antara manusia dan iblis. Ras alien telah menyerbu dan mereka telah mencapai jalan kuno. Ucapan Zichen membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Invasi ras alien dan perang antara manusia dan iblis jelas sangat penting. Saya perkirakan mereka akan butuh waktu lama untuk menerobos jalan kuno. Namun, ada terlalu banyak ahli di antara ras iblis. Kita harus membuat persiapan sesegera mungkin. Jika perang antara manusia dan iblis pecah, kita harus memilih wilayah untuk dijaga. Saya yakin itu haruslah tanah orang barbar, kata Zichen. Semua orang tahu bahwa para pendiri pavilion barbar surgawi berasal dari negeri barbar. Mereka tidak keberatan dengan usulan Zichen. Jika mereka benar-benar harus menjaga negeri barbar, mereka tentu akan menjaga negeri barbar karena orang-orang pinggiran tidak layak untuk dijaga. Elefe Peng menganggup dan berkata, Baiklah, aku setuju. Aku akan kembali ke negeri barbar dan mencari tempat untuk mendirikan sekte kita. Namun, ada beberapa hal berguna di pavilion barbar surgawi yang bisa kita pindahkan saat waktunya tiba. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, Tidak usah terburu-buru. Kita sudah lama tidak bertemu. Mari kita bersenang-senang. Setelah itu, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, Semua sumber daya pavilion barbar surgawi, serta semua bawahan pasukan, akan dirayakan selama tiga hari. Setelah tiga hari, semua orang akan bekerja keras. Kirimkan semua orang yang Anda bisa dan kumpulkan sumber daya secepat mungkin. Kerumunan itu menganggup lagi dan bubar. Lingar menemani binger sementara Zichen pergi ke kediaman rohku Ali. Ketika Zichen melihat rohku Ali di puncak gunung, dia melangkah maju dan menyapanya. Ya, kau kembali, kaul dron spirit menganggup. Senior, kami berencana untuk mundur, menghapus pavilion barbar surgawi, dan mendirikan sekte wuji, kata Zichen langsung. Oh, apa terjadi sesuatu? Rohku Ali menatap Zichen dengan heran. Senior, mengapa kamu bertanya? Jika kamu tidak memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan, kamu bisa kembali dan mendirikan sekte abadi sendiri daripada memindahkan pavilion barbar surgawi kembali. Memindahkan sekte adalah pekerjaan yang sangat besar. Tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan semuanya akan sangat besar. Selain itu, kamu harus pindah kembali ke tempat yang kumuh seperti itu. Apa lagi yang bisa terjadi selain masalah? Rohku Ali mengerang. Zichen diam-diam terkesan dengan kelicikan Rohku Ali. Dia segera memberitahu Rohku Ali tentang invasi itu. Invasi alien, mata cauldron spirit berbinar. Apakah Anda punya saran, senior? Zichen bertanya dengan rendah hati. Rohku Ali tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Zichen. Ketika dia melihat Zichen merinding, dia menyeringai dan berkata, Nak, kamu jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Ali-ali memikirkan cara melindungi dirimu sendiri, kamu malah memikirkan cara melindungi tanah barbar. Tanggung jawab ini saja jauh lebih besar daripada Wuji kecil saat itu. Melihat ekspresi bingung di wajah Zichen, Rohku Ali menjelaskan, Wuji kecil itu adalah orang yang menyebabkan kehancuran sekte Wuji. Dia adalah master sekte dari sekte Wuji. Senior, Anda pasti bercanda. Saya hanya berada di alam asal fana. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan master sekte dari sekte Wuji? Rohku Ali berkata, Memang, kalian berdua tidak dapat dibandingkan satu sama lain karena dia terlalu egois. Dia tidak layak dibandingkan dengan kalian. Suara Kauldron Spirit terdengar dingin dan acuh tak acuh. Jelas bahwa dia masih merenungkan apa yang terjadi saat itu. Senior, kuil Dewa Petir telah muncul lagi, kata Zichen hati-hati. Jejak ejekan melintas di mata Kauldron Spirit saat dia berkata, Bajingan jahat itu telah muncul lagi. Ras Iblis menyerang lagi. Haha, kekacauan sedang menimpa kita. Ras Iblis telah menyerbu dengan banyak ahli. Selain itu, Zichen secara pribadi telah bertarung melawan Ras Iblis di jalan kuno. Jika seorang kultifator manusia biasa bertarung melawan Ras Iblis biasa, kematian akan menjadi satu-satunya hasil. Dalam pertempuran satu lawan satu, Ras manusia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tentu saja, Zichen tidak peduli dengan nasib rakyat jelata. Yang ia pedulikan hanyalah melindungi tanahnya sendiri. Dengan kilatan cahaya di tangannya, buah asal mula fana muncul. Ia memegang buah asal mula fana dan berkata, Senior, ini buah asal mula fana. Aku ingin tahu apakah Senior dapat memurnikan beberapa pil obat yang setara dengan buah asal mula fana. Jejak keterkejutan melintas di wajah Cauldron Spirit saat melihat buah asal mortal. Jelas, dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia mengambil buah asal mortal dan mengamatinya dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, buah ini mengandung energi hukum alam. Aku tidak bisa memurnikan sesuatu yang persis sama dengan buah asal mortal. Mata Zichen berbinar saat mendengar kata-kata itu. Dia bertanya, Kalau begitu, maksud Senior adalah kamu bisa memurnikan sesuatu yang memiliki efek yang sama dengan buah asal mula mortal. Roh Kuali melirik Zichen dan berkata, Alam asal manusia, bagaimanapun juga, masih dalam alam manusia. Di alam ini, seseorang masih dapat mengonsumsi pelet obat. Buah asal manusia adalah buah ajaib yang mengandung energi hukum alam. Energi hukum alam ini sangat berguna bagi para kultifator. Bahkan jika saya memiliki kemampuan untuk mencapai alam asal manusia, tidak semua orang membutuhkan energi hukum alam. Setiap orang memiliki sebagian energi hukum alam dalam tubuh mereka. Meskipun saya tidak dapat meniru buah asal manusia, saya masih dapat memurnikan beberapa pelet asal manusia. Aku bisa memurnikan buah asal mula fana. Zichen sangat terkejut dengan hasil ini. Namun, dia tidak membiarkan kegembiraannya memuncak. Sebaliknya, dia bertanya, Pasti ada efek sampingnya, kan? Roh Kuali menganggup dan berkata, Tentu saja. Jika seseorang tidak dapat mencapai alam asal bumi selama sisa hidupnya, dan jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memahami alam, hal itu akan memengaruhi potensinya. Tepatnya, kemungkinan untuk membuat terobosan lain kurang dari 50%. Menurut pendapat Zichen, efek samping ini bukanlah masalah besar. Lagipula, ada terlalu banyak orang di dunia ini yang terjebak di alam asal fana. Selama seseorang dapat mencapai alam asal fana, mereka akan dapat membuat terobosan lain selama sisa hidup mereka. Itu seperti bagaimana Yukong bersedia mencapai alam asal dan dan tidak pernah membuat terobosan selama sisa hidupnya. Bolehkah aku tahu bahan-bahan dan unsur-unsur utama apa saja yang dibutuhkan untuk memurnikan pil asal mula fana ini? Tanya Zichen setelah menyimpan buah asal mula fana. Hanya diperlukan satu bahan utama, yaitu inti yuan milik seorang ahli alam asal fana. Sedangkan untuk bahan lainnya, relatif mudah ditemukan. Zichen telah membunuh banyak ahli alam asal fana dan memiliki cukup banyak inti yuan. Ketika dia mendengar bahwa inti yuan adalah inti yuan, wajahnya langsung dipenuhi dengan keheranan. Rohku Ali memandang Zichen dan berkata, tidak semua orang bisa membunuh ahli alam asal fana. Selain itu, karena tindakan itu menentang tatanan alam, hanya dua inti yuan yang dapat berhasil disempurnakan menjadi pil asal fana. Persentase keberhasilannya kurang dari 80%. Selain itu, persentase keberhasilan membuat terobosan setelah mengonsumsi pil asal fana juga kurang dari 80%. Setelah meninggalkan beberapa inti yuan, Zichen meninggalkan tempat itu. Kali ini, ia langsung menuju puncak gunung tempat 9 Prasasti Pedang ditempatkan. Prasasti Pedang asli digunakan oleh LV Peng sebagai landasan formasi pertahanan. Setelah Zichen kembali dan mengumpulkan ke 9 Prasasti Pedang, LV Peng menyingkirkan Prasasti Pedang dari formasi. LV Peng sudah lama menunggu di sana. Jelas, dia akan mengajari Zichen formasi 9 ekstrim. Formasi 9 ekstrim mewakili 9 ekstrim. Itu adalah cara terbaik untuk mengendalikan 9 Prasasti Pedang. Zichen berjalan ke tengah 9 Prasasti Pedang. Indra spiritual emasnya yang sempurna menyembur keluar. Segera setelah itu, ia membentuk segel tangan dan 9 Prasasti Pedang mulai bergetar. Pandangan aneh melintas di mata LV Peng. Dia berkata, kau tahu cara mengendalikannya. Saya tahu sedikit. Awalnya, Zichen tidak terbiasa dengan segel tangan. Karena 9 Prasasti Pedang bergetar, Zichen tidak dapat mengendalikannya dengan lancar. Namun seiring berjalannya waktu, segel tangan Zichen menjadi semakin cepat dan ia menjadi lebih ahli dalam mengendalikan Prasasti Pedang. Ledakan. Akhirnya, dengan getaran keras, Prasasti Pedang terangkat dari tanah. Pedang tajam melesat keluar dan menyapu seluruh pavilion barbar surgawi. Di pavilion, banyak kultifator merasakan aura pedang dan muncul satu demi satu. Mereka melihat ke arah puncak gunung. Melihat Zichen begitu cepat mengenal formasi 9 ekstrim, LV Peng pun terkejut. Pada Prasasti Pedang, aura pedang melonjak dan aura yang menindas menyebar. Zichen diam-diam merasakan Prasasti Pedang. Setelah beberapa saat, aura kuat pada Prasasti Pedang menyusut dan Prasasti Pedang perlahan jatuh. Zichen membuka matanya. Ada kilatan cahaya di matanya. Prasasti Pedang ini memang barang bagus. Itu adalah harta karun yang langka. Jika aku berhasil memurnikannya, kekuatannya pasti akan lebih kuat. LV Peng menatap Zichen dan bertanya, apakah kamu punya cara untuk memurnikannya? Zichen berkata, saya bisa mencoba. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan membicarakannya setelah tiga hari perayaan. LV Peng tersenyum. Perayaan tiga hari itu tentu saja akan dimulai besok. Namun, malam ini, LV Peng dan yang lainnya masih mengadakan upacara penyambutan untuk Zichen. Wang Kiong mengembalikan token Master Pavilion Zichen kepada Zichen. Selama kurun waktu ini, Zichen menolak, tetapi semua orang bersikeras agar Zichen menyimpannya. Setelah itu, Zichen mengirimkan transmisi suara ke LV Peng, memintanya untuk memperbaiki token serupa dan memberikannya kepada Wang Kiong. Tentu saja, nama pada token itu bukan lagi Zichen, tetapi Wang Kiong. Selama jamuan makan, semua orang memperkenalkan beberapa anggota inti pavilion kepada Zichen. Mereka juga veteran, tetapi mereka semua orang asing. Mereka baru bergabung dengan pavilion Barbar Surgawi dalam seratus tahun terakhir. Zichen, penguasa pavilion yang sebenarnya, telah kembali, jadi semua orang tentu harus bersulang untuknya. Meskipun Zichen telah mengembangkan toleransi yang baik terhadap alkohol di jalan kuno, dia tidak dapat bertahan melawan begitu banyak orang. Semua orang minum satu cangkir demi satu cangkir, dan dia segera minum terlalu banyak. Linger, raksasa perempuan, juga minum sampai wajahnya memerah. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dengan alkohol dan meninggalkan jamuan makan. Di sisi lain, Binger menemani Zichen. Setelah jamuan makan berakhir, Binger membantu Zichen kembali ke kamarnya. Namun, saat mereka berada di luar kamar, Zichen menyuruh Binger kembali. Dia sudah terlalu banyak minum dan takut tidak bisa mengendalikan diri dan menyakiti gadis kecil ini. Bing, air cemberut, menghentakkan kakinya, lalu pergi dengan perasaan tidak senang. Zichen mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan. Namun, saat dia masuk, dia mencium aroma yang sangat menyenangkan di ruangan itu. Aroma ini tampaknya memiliki daya tarik yang mematikan. Aroma ini benar-benar membuat jantung Zichen berdetak lebih cepat. Zichen menggelengkan kepalanya yang pusing. Setelah memasuki kamar, dia berjalan menuju tempat tidur. Dia bahagia hari ini dan bisa memanjakan dirinya sendiri selama sehari tanpa berkultivasi. Tirai di samping tempat tidur ditarik. Setelah Zichen membukanya, aromanya semakin kuat. Dia menggelengkan kepalanya lagi. Ketika dia melihat tidak ada apa-apa di tempat tidur, dia tertidur. 985. Zichen, yang hendak tertidur, mendonga dan melihat wajah yang lembut di depannya. Wajahnya cantik, dan matanya seperti sutra. Kecantikannya jatuh di wajah Zichen, memancarkan aroma yang lembut. Ling-linger. Suara Zichen agak teredam. Dia belum bangun. Zichen, aku menginginkanmu. Ling-er tersenyum. Napasnya berbau seperti anggrek. Bibir merahnya bergerak ke arah Zichen. Aku milikmu. Ling-er memejamkan matanya. Di antara bibir mereka, ada sesuatu yang menghalangi mereka. Zichen jauh lebih terjaga. Ling-er, apa yang sedang kamu lakukan? Ling-er membuka matanya dan melihat jari di bibirnya. Dia tersenyum nakal dan menggigitnya. Zichen menjerit. Sebagian besar rasa mabuk di tubuhnya menghilang. Tepat saat dia hendak mengangkat tubuhnya, dia melihat seluruh tubuh Ling-er berada di atasnya. Zichen panik dan dengan cepat menggunakan tangannya untuk memegang bahu Ling-er. Ling-er mengenakan gaun kasa tembus pandang. Gaun itu sangat lembut dan halus. Zichen hanya merasakan tangannya terlepas, dan gaun kasa itu terlepas. Bahu Ling-er terekspos. Tulang selangkanya yang halus, kulitnya yang putih dan berkilau, dan aroma khas seorang gadis muda membuat pikiran Zichen bergetar. Ujung hidungnya hampir berdarah. Zichen ingin mendorong Ling-er menjauh, tetapi siapa sangka itu lebih terlihat seperti dia ingin melepaskan pakaiannya. Ling-er terkekeh. Zichen, kamu sangat nakal. Panggil aku tuan. Aku tuanmu. Zichen sudah panik. Dia ingin mengenakan kembali gaun kasa itu pada Ling-er, tetapi dia tidak berhasil setelah beberapa kali mencoba. Gaun kasa itu sangat licin, dan terus-menerus menyentuh kulit Ling-er. Zichen tidak melakukannya. Tubuhnya bersandar ke belakang, tetapi kemudian dia merasakan sesuatu menyentuh dadanya melalui gaun kasa itu. Aku, Ling-er, tidak punya guru. Aku hanya punya kakak laki-laki. Tubuh Ling-er sepenuhnya berada di atas Zichen. Keduanya berada dalam posisi di mana Ling-er berada di atas dan Zichen berada di bawah. Tubuh mereka berdua sangat dekat, dan itu sangat ambigu. Tubuh Zichen bersinar, dan sinar cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Rasa mabuk yang sebelumnya dirasakan langsung sirna, dan aroma lembut gadis muda di ruangan itu menjadi semakin kuat. Itu seperti serangan jiwa, terus-menerus menyerang laut kesadaran Zichen, menyebabkan tubuh dan pikirannya beriak saat api membakar di dalam dirinya. Ling-er sama sekali tidak takut dengan cahaya kemasan itu. Sebaliknya, dia malah tersenyum lebih bahagia. Lebih baik menghilangkan rasa mabuk itu. Kita berdua dalam keadaan sadar, dan kita akan lebih menghargai satu sama lain. Di mata Zichen, Ling-er tampak telah berubah menjadi iblis wanita. Pada saat ini, iblis wanita ini memamerkan taringnya padanya. Ledakan, Aura Zichen kembali mengamuk. Namun, kekuatan sempurna yang selama ini tak terkalahkan tampaknya telah sangat berkurang hari ini. Itu sebenarnya tidak efektif melawan Ling-er. Tidak ada gunanya. Anggurmu mengandung sesuatu yang khususku buat untukmu. Apakah kau ingat ruangan ini? Saat itu, kau bersama dengan suster Yue-er. Saat itu, aku bersumpah akan menemanimu di sini. Pakaian Ling-er yang awalnya biasa saja, mulai melorot. Sosoknya yang menggoda benar-benar terekspos ke arah Zichen. Aku adalah tuanmu. Zichen menegaskan lagi. Dia tidak tahan dengan godaan semacam ini. Dia hanya menutup matanya, dan cahaya kemasan di sekitarnya memasuki kondisi tidak aktif. Apa? Zichen kecilku. Kau tidak akan melawan. Ling-er menarik sehelai rambut dan menyelipkannya melewati hidung Zichen. Kemudian, dia terkekeh. Tidak ada gunanya menolak. Lebih baik menikmatinya saja. Zichen telah menemukan keanehan di laut spiritualnya. Ada energi aneh di sini. Itu tidak berbahaya, tetapi dapat dengan mudah membuatnya berhalusinasi. Pikirannya dipenuhi dengan adegan-adegan saat dia bersama sangguan Yue-er. Selain itu, Zichen adalah pria normal. Dia benar-benar tidak tahan dengan godaan semacam ini. Selain itu, energi ini menekan kekuatan di tubuhnya, membuatnya tidak dapat berkonsentrasi dan mengendalikannya. Dia merasa sangat lemah. Zichen kecil, saat kau menjadi sombong, seluruh tubuhku akan menjadi milikmu. He he. Ling-er tersenyum. Kemudian, seluruh tubuhnya menempel erat pada Zichen. Sepasang puncak batu giok menempel pada dada Zichen. Zichen tiba-tiba merasa sesak nafas. Ia hampir kehilangan kendali atas energi aneh itu. Nalarnya menyuruhnya untuk tetap tenang, tetapi tampaknya ada iblis yang hidup di kedalaman laut spiritualnya, menyuruhnya untuk menaklukkan Ling-er. Aku tidak peduli, jadi mengapa kau peduli? Lagi pula, aku tidak mengakuimu sebagai guruku. Paling-paling, aku hanya seorang saudara magang senior. Adalah hal yang normal bagi seorang saudara magang senior untuk memiliki hubungan dengan seorang saudari magang junior. Suara iblis itu bergema di laut spiritual Zichen. Zichen seperti sedang kesurupan. Ia tidak bisa lagi membedakan antara ilusi dan kenyataan. Energi misterius itu membuatnya terjatuh. Kalian adalah guru dan murid. Tidak ada perasaan di antara kalian. Kalian hanya bersikap impulsif sekarang. Apa yang akan terjadi di masa depan? Apa yang akan terjadi dengan reputasi Ling-er? Zichen masih punya alasan. Yue, R mencondongkan tubuhnya ke arah Zichen. Bibir merahnya menempel di dekat telinganya. Ia berkata dengan lembut, jangan melawan, jangan melawan. Ayo, ikuti langkah-langkah di lubuk hatimu. Lagi pula, semua perjuanganmu tidak ada gunanya. Kemudian, dia menjulurkan lidahnya dan menjilati ujung telinga Zichen. Zichen merasa seperti tersengat listrik. Tiba-tiba dia membuka matanya. Ada api yang menyala-nyala di matanya. Apakah kau akan kehilangan akal sehatmu? Ayo, ledakan. Aura ganas tiba-tiba muncul dari tubuh Zichen. Aura ini sangat kuat, seperti badai yang sangat dahsyat. Ling, R menjerit kaget. Seluruh tubuhnya terpental. Dia menabrak dua layar. Kamu, pakaiannya tidak rapi. Kulitnya sehalus batu giyok. Wajahnya yang cantik penuh dengan keterkejutan. Orang harus tahu bahwa dia telah merusak anggur Zichen. Suatu kali, ketika Zichen mabuk, dia berhubungan seks dengan sangguan Yue R tanpa merusaknya. Namun hari ini, dia sadar setelah dia merusak anggurnya. Huff, kau benar-benar nakal. Keluarlah. Zichen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan anggun. Ia benar-benar sadar. Keluar. Buat apa aku keluar? Kamu yang merayuku. Kamu yang memintaku ikut. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Ling, mengambil keputusan. Kemudian, seluruh tubuhnya berkelebat. Bang, dia melilit Zichen. Cahaya kemasan menyala di tangan Zichen. Cahaya kemasan itu meledak di depan matanya. Gelombang energi menyebar ke segala arah. Dengan suara berderak, batu diok di ruangan itu hancur. Ling, R juga terpaksa mundur. Cepatlah kembali. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini, kata Zichen dengan wajah cemberut. Tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin? Hujan abadi mimpi mabukku sangat langka. Aku tidak percaya kau bisa bertahan. Ling, R menggertakkan giginya dan berkata, Pokoknya, setelah kau diracuni, kau harus memberikannya kepada orang lain. Lebih baik memberikannya kepadaku. Dengan itu, Ling, R melangkah maju lagi. Omong kosong, ini benar-benar omong kosong. Aku tuanmu. Energi emas melesat keluar dari tangan Zichen. Energi ini penuh dengan keuletan. Mereka menyerbu ke arah Ling, seperti ular-ular kecil. Menghadapi Zichen yang kuat, Ling, Ling tentu saja bukan tandingannya. Ular-ular emas kecil itu melilitnya dengan erat. Lepaskan aku. Ling, R merontah. Melihat Zichen tidak bereaksi, Ling er menatapnya dan berkata, Apa, kamu tidak suka bersikap pasif? Apakah kamu ingin bersikap aktif? Zichen menunjuk dengan jarinya lagi, dan pakaian Ling er pun digulung. Kemudian, satu persatu, diletakkan di tubuh Ling er. Jangan main-main lagi. Setelah itu, cahaya kemasan melilit Ling, R dan terbang keluar. Suara berderak terdengar dari kamar Zichen. Suara itu telah membuat yang lain waspada. Mereka semua bergegas dan melihat bahwa raksasa betina terlempar keluar oleh energi itu. Dia jatuh ke tanah. Raksasa betina hari ini sangat cantik dan menawan. Namun, mereka telah bersamanya dalam waktu yang lama. Tentu saja, mereka tahu bahwa emosinya sama seperti penampilannya. Dia sangat berapi-api. Raksasa betina tidak pernah menyangkal perasaannya terhadap Zichen. Dia hampir selalu mengatakan bahwa dia akan memberikan tubuhnya kepadanya. Semua orang tahu mengapa dia tidak memasuki jalan kuno. Pada saat ini, melihat raksasa betina terbang keluar dengan pakaiannya yang berantakan, mereka dapat menebak secara kasar apa yang telah terjadi. Mereka langsung tersipu malu. Dia adalah orang pertama yang berani menggunakan kekerasan pada Zichen. Dia memang raksasa perempuan. Setelah Lingar berdiri, dia menatap tajam ke arah kamar Zichen dan berkata dengan keras, Zichen, tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Di dalam ruangan, Zichen terdiam. Di sekelilingnya, yang lain ingin tertawa. Jelas, mereka sudah menduga bahwa Zichen sedang sakit kepala. Apa yang kalian lihat? Apa kalian tidak pernah melihat wanita cantik, atau tidak pernah melihat sepasang kekasih bertengkar? Lingar menoleh dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang hadir tentu saja termasuk Wang Kiong, Master Pavilion, dan tokoh senior lainnya. Namun, Lingar jelas tidak peduli dengan mereka. Semua orang saling memandang. Mereka ingin tertawa, tetapi tidak berani. Sambil menahan tawa, mereka berbalik dan pergi. Itu benar-benar ganas, kata si kera iblis setelah mereka menjauh. Seketika, itu mengundang banyak tawa. Tunggu saja, tunggu saja. Lingar masih marah. Kemudian, dia melotot ke kamar Zichen dan berkata, lain kali, aku akan memberimu sepuluh kali lipat dosisnya. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa menerimanya. Kamar itu berantakan. Zichen duduk bersila di tempat tidur. Masih ada bau tubuh Lingar di tempat tidur. Zichen tidak bisa tenang, jadi dia turun dari tempat tidur dan mencari kursi untuk duduk. Setelah keributan itu, mabuknya hilang sepenuhnya. Tidur adalah kemewahan, tetapi dia tidak bisa tenang untuk berkultivasi. Setelah beberapa saat, Zichen hanya berkata, lupakan saja. Aku akan pergi berkultivasi formasi sembilan ekstrim. Zichen meninggalkan ruangan dan pergi ke puncak gunung yang jaraknya puluhan mil. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Zichen tidak bisa tidur dan terus berkultivasi. Niat pedang mendatangkan malapetaka di area ini, dan aura kuat terus melonjak. Ditakdirkan bahwa yang lain tidak akan bisa beristirahat dengan baik. Sebelum Fajar menyingsing, para kultivator keluar satu per satu dan mulai sibuk. Di satu sisi, mereka tidak bisa tenang karena perayaan tiga hari. Di sisi lain, itu lebih karena aura kuat dan niat pedang yang kadang-kadang mendatangkan malapetaka. Sementara seluruh pavilion barbar surgawi sedang dalam suasana pesta, berita tentang kembalinya Zichen telah menyebar ke seluruh negeri yang kacau. Zichen, yang telah kembali, sangat kuat. Pavilion barbar surgawi miliknya secara alami telah menjadi negara adik kuasa. Namun, suasana pavilion barbar surgawi yang dengan cepat memulihkan pasar tidak terjadi. Setelah tiga hari perayaan, pavilion barbar surgawi memasuki keadaan sibuk. Pasar itu benar-benar kosong. Semua pembudidaya pergi ke uratna di sumber daya dan mulai mempercepat penambangan. Raksasa betina juga membawa orang-orang kembali ke dunia binatang purba sesegera mungkin. Kali ini, dia tidak akan berlatih, tetapi akan membunuh binatang purba dengan sekuat tenaga. Setelah Zichen kembali, tampaknya semua orang di pavilion barbar surgawi bekerja keras. Namun, beberapa pasukan juga menyadari sesuatu yang tidak biasa. 986 Di aula itu ada kepala keluarga Liu, seorang ahli inti primal tahap akhir. Karena mereka terikat dengan pavilion barbar surgawi, keluarga Liu telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menekan keluarga Wang. Mereka sepenuhnya layak menjadi kekuatan terkuat di tanah Safage. Setelah kepala keluarga Liu tiba, ia pertama-tama mengucapkan selamat kepada Zichen atas kepulangannya. Kemudian, ia bertanya kapan pasar akan dibuka kembali. Harus diketahui bahwa keluarga Liu sekarang memiliki bisnis besar di pasar tersebut. Karena perjanjian dengan pavilion barbar surgawi, mereka tidak membuka cabang di pasar lain. Namun karena itu, setiap hari pasar ditutup, kerugian keluarga Liu tidak terukur. Saya tidak berencana untuk membuka pasar lagi. Jawaban Zichen mengejutkan kepala keluarga Liu. Dia langsung bertanya, Master pavilion Zichen, mengapa Anda melakukan ini? Zichen menatap kepala keluarga Liu dan berkata, Aku hanya mengatakan ini kepadamu. Sedangkan untukmu, kamu harus membuat persiapan sesegera mungkin sambil merahasiakannya. Kepala keluarga Liu melihat keseriusan dalam ekspresi Zichen dan mengangguk. Pavilion barbar surgawi sedang bersiap untuk kembali ke Tanah Liar dan mendirikan Sekte Wuji. Ini karena akan segera terjadi perang besar. Perang ini akan melibatkan seluruh benua Tianwu. Pertempuran akan sangat sengit. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengumpulkan kekuatan, bukan kekayaan. Perang yang melibatkan benua Tianwu. Kepala keluarga Liu terkejut. Benar sekali. Para penyerbu adalah suku-suku asing, dan perang besar dapat terjadi kapan saja. Sekarang, senjata-senjata yang disempurnakan oleh keluarga Liu dapat disimpan untuk Anda gunakan sendiri. Atau Anda dapat menjualnya ke pavilion barbar surgawi. Namun, Anda tidak diperbolehkan menjualnya ke pasukan lain. Selain itu, mulai sekarang, senjata-senjata yang disempurnakan oleh keluarga Liu harus berkualitas tinggi. Master pavilion Zichen, seberapa benar berita ini? Tanya kepala keluarga Liu. 100 persen. Baiklah, aku akan membawa mereka kembali ke Savage Land sekarang. Zichen mengangguk. Bagus juga. Persiapkan dirimu lebih awal. Saat kau pergi, kau bisa pergi dari sini. Setelah beberapa saat, kepala keluarga Liu pergi. Zichen membawa kembali pavilion barbar surgawi tentu saja akan berdampak besar pada keluarga Liu. Selain itu, gelar kekuatan terkuat ditakdirkan untuk dicabut. Namun, dalam menghadapi perang yang akan datang, gelar ini tidak berguna. Yang dibutuhkan keluarga Liu bukanlah gelar, tetapi peningkatan. Dan kali ini, jelas merupakan kesempatan bagi keluarga Liu. Berita tentang pavilion barbar surgawi yang membunuh seorang kultifator alam asal Fana dari golongan penguasa telah menyebar ke seluruh dunia binatang kuno. Fakta bahwa golongan penguasa tidak berani membalas dendam sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya pavilion barbar surgawi. Pavilion barbar surgawi baru bangkit berkuasa kurang dari 200 tahun, tetapi telah menginjak-injak pasukan penguasa. Kecepatan kebangkitannya sungguh mengejutkan. Ketika tikus pemakan roh tiba di dunia binatang purba, mereka telah menjelajahi tempat ini dengan saksama dan menemukan banyak urat mineral besar. Karena mereka tidak terburu-buru, orang-orang pavilion barbar surgawi perlahan-lahan menambang. Selain itu, hanya Danjuan yang bisa memasuki tempat ini, dan Danjuan tidak ingin menambang, jadi kemajuannya lambat. Namun, setelah Zichen kembali, sejumlah besar esensi dan memasuki dunia binatang kuno. Kali ini, bahkan master pavilion, Wang Kiong, telah tiba. Dia secara pribadi mengawasi situasi tersebut. Sejumlah besar esensi dan mulai mengumpulkan sumber daya dan urat mineral. Beberapa esensi dan yang lebih kuat bertugas membunuh binatang kuno. Pada hari yang sama, pavilion barbar surgawi membuka empat urat mineral besar dan membunuh banyak binatang purba. Setiap hari, sejumlah besar sumber daya dibawa kembali ke pavilion barbar surgawi dan ditempatkan di perbendaharaan. Tindakan pavilion barbar surgawi membingungkan faksi lain. Namun, asupan sumber daya pavilion barbar surgawi setiap hari membuat mereka iri. Namun, dengan adanya Zichen, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap pavilion barbar surgawi. Pada hari ke-10, perjanjian damai yang ditandatangani Zichen dengan ras iblis dilanggar oleh ras iblis. Setelah itu, ras iblis di Wasteland menyerang manusia di Land of Chaos. Ini merupakan pukulan telak bagi para petani di negeri kekacauan. Ketika pertempuran dimulai, manusia terpaksa mundur. Mereka terpaksa mundur puluhan ribu mil, dan banyak dari mereka terluka atau terbunuh. Ling, R sedang memimpin tim untuk mengejar sekelompok binatang purba ketika dia mendengar teriakan perang dari jauh. Ayo kita pergi dan melihatnya. Ling, R memberi isyarat kepada seorang kultifator inti primal tahap akhir untuk pergi. Setelah beberapa saat, kultifator primal kor tahap akhir kembali dan melaporkan, itu ras iblis. Mereka menyerang faksi lain. Haruskah kita pergi dan membantu? Ling, R meliriknya dan bertanya, Tolong. Kenapa? Kultifator inti primal tahap akhir tercengang dan berkata, Karena kita semua berada di kubu yang sama. Ling, Ling berkata dengan dingin, Dulu kita berada di kubu yang sama, tapi sekarang tidak. Kita tunggu saja sampai ras iblis menyerang paviliun barbar surgawi. Tepat saat ras iblis menyerang manusia, pemimpin suku kera ras iblis, primal kor elder ape, memasuki dunia binatang purba. Setelah tiba, ia memegang token suku manusia naga dan mengumpulkan semua pemimpin suku. Ketika dia melihat semua pemimpin suku tiba, dia memegang token dan berkata, Kalian tidak diizinkan menyerang paviliun barbar surgawi. Jika kalian tidak patuh, kalian akan dibunuh. Token manusia naga memiliki efek jerah yang kuat bagi semua orang. Bahkan jika mereka bingung, mereka tidak berani bertanya dan hanya bisa menurut. Oleh karena itu, dalam pertempuran berikutnya, terjadilah kejadian aneh. Ras iblis akan mengambil jalan memutar di sekitar properti paviliun barbar surgawi. Ketika mereka melihat tim pemburu paviliun barbar surgawi, mereka juga akan menghindarinya. Ras iblis tidak menyerang orang-orang dari paviliun barbar surgawi, jadi orang-orang dari paviliun barbar surgawi tentu saja tidak ikut campur. Sekarang, tugas utama mereka adalah mencari sumber daya. Selama periode ini, faksi-faksi lain yang tidak dapat menang membentuk aliansi dan melancarkan serangan balik terhadap ras iblis. Beberapa dari orang-orang ini mengikuti Zichen di masa lalu dan mengetahui taktik yang digunakan Zichen terhadap ras iblis. Namun, setelah mereka menggunakannya, mereka menyadari bahwa itu sama sekali tidak efektif. Tanpa jenderal yang kuat, mereka tidak dapat memberikan pukulan berat kepada ras iblis. Setelah beberapa saat, mereka menderita kerugian besar. Tak berdaya, puluhan faksi berkumpul dan mulai membahas tindakan balasan. Ras iblis bertekad untuk mengusir kita. Serangan balik kita sama sekali tidak efektif. Kita hanya bisa meminta bantuan pavilion barbar surgawi. Kejadian sebelumnya telah membuat pavilion barbar surgawi kecewa. Apakah mereka akan membantu kita? Kita semua manusia. Terlebih lagi, ras iblis sedang menyerang kita sekarang. Setelah ini, mereka pasti akan berhadapan dengan pavilion barbar surgawi. Kurasa mereka bisa melihat ini. Semua orang berdiskusi, tetapi selain meminta bantuan pavilion barbar surgawi, tidak ada pilihan lain. Akan tetapi, siapa di pavilion barbar surgawi yang harus dimintai bantuan merupakan masalah besar. Seseorang menyarankan, mengapa kita tidak bertanya kepada raksasa perempuan? Dia sangat kuat dan tidak lebih lemah dari Zichen di masa lalu. Selama dia bersedia memimpin kita untuk menyerang ras iblis, dia pasti akan menjadi Zichen kedua yang menciptakan keajaiban. Pergilah ke raksasa perempuan. Apakah kau gila atau berpikir untuk bunuh diri? Dia memang sangat kuat, tetapi dia juga sangat pemarah dan haus darah. Dia sangat berbeda dengan Zichen di masa lalu. Daripada mencarinya, mengapa kita tidak mencari pemimpin pavilion Wang Kiong? Benar sekali, carilah pemimpin pavilion Wang Kiong. Pak Tua Wu, bukankah Hu Yu dari keluarga Wu bertunangan dengan pemimpin pavilion Wang Kiong? Jika kau mencarinya, dia pasti akan menghargaimu. Ayah Hu Yu adalah seorang ahli inti primordial dan memiliki status tinggi dalam keluarga. Setelah mendengar ini, dia tertawa getir dan berkata, saya khawatir saya tidak bisa memberinya muka karena kita sudah tidak bertemu selama beberapa dekade. Apa yang perlu ditakutkan? Hubungan antara ayah dan anak perempuannya sangat erat. Meskipun kami tidak bertemu, hati kami tetap terhubung. Ayah Hu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Keluarga Wu sebelumnya telah menyerah pada pavilion Barbar Surgawi, yang sama saja dengan menyerah pada Wu Yu. Ketika kedua belah pihak menikah, ada unsur aliansi melalui pernikahan. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya membuat pavilion Barbar Surgawi dan Wu Yu kecewa? Melihat ayah Hu Yu tidak mau pergi, seseorang di sampingnya berkata, Saudara Sangguan, keluarga Sangguan memiliki hubungan yang luar biasa dengan Zichen. Mengapa Anda tidak pergi dan berbicara dengannya? Sangguan bingsi bersama Zhang Haotian dan dia masih tinggal di keluarga Sangguan. Selain itu, Sangguan Yue, Er dan Zichen adalah suami istri. Mengapa Anda tidak mencoba mencari Zichen? Sangguan Fei Xiong juga tertawa getir. Saya khawatir tidak ada ruang untuk diskusi. Pavilion Barbar Surgawi sedang dalam masalah. Saya menipu putri saya agar kembali dan dia dikurung sejak saat itu. Selain itu, Yue, Er telah menarik garis yang jelas dengan keluarga Sangguan. Sekarang, keluarga Sangguan tidak ada hubungannya dengan pavilion Barbar Surgawi. Apa salahnya mencoba? Ini kesempatan. Selama kita memberitahu Zichen tentang hubungan kita, aku yakin dia akan setuju. Kali ini, dia tidak hanya membantu kita tetapi juga pavilion Barbar Surgawi. Apakah dia akan melihat kita diusir dan kemudian ras iblis mengusir mereka? Kali ini, semua orang terdiam. Namun, demi keuntungan, mereka tetap harus memperjuangkannya. Oleh karena itu, keesokan harinya, Sangguan Fei Xiong meninggalkan dunia binatang kuno dan menuju ke pavilion Barbar Surgawi. Sedangkan Ayah Hu Yu, ia pergi mencari Wang Kiong. Dari kejauhan, dia melihat Wang Kiong mengendalikan labu emas ungu. Labu emas ungu itu sebesar gunung. Labu itu terbalik di udara, dan cahaya ilusi bersinar dari mulut labu itu. Cahaya ilusi ini menyelimuti area seluas beberapa mil di bawahnya. Setelah teriakan Wang Kiong, kekuatan hisap yang kuat keluar dari mulut labu. Di bawah kekuatan hisap ini, urat mineral di bawahnya mulai bergetar. Seolah-olah raksasa sedang mengangkatnya. Seluruh urat mineral, bersama dengan tanah, terangkat inci demi inci. Dia akan menyerap seluruh urat mineral. Adegan ini mengejutkan Ayah Hu Yu. Suara gemuruh terus berlanjut. Setelah sekitar dua jam, urat mineral itu sepenuhnya diserap oleh labu emas ungu. Wang Kiong melihat lubang dalam yang lebarnya puluhan mil dan berteriak, bersihkan lingkungan sekitar. Jika kamu menemukan urat mineral, bawa pergi. Kita akan pergi ke yang berikutnya. Setelah bertahun-tahun berkembang, pavilion barbar surgawi memiliki banyak kultifator alam eliksir. Namun, ada lebih banyak lagi kultifator alam terbang dan alam energi sejati. Ada ratusan ribu dari mereka. Oleh karena itu, akan lebih cepat untuk mengambil seluruh urat mineral dan menambangnya di luar. Ayah Hu Yu melihat Wang Kiong, tetapi mereka tidak berbicara. Wang Kiong sangat sibuk. Dia bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Setelah menghabiskan energi asalnya, dia segera menelan pil untuk memulihkan diri. Kemudian, dia mengumpulkan urat mineral satu demi satu. Pada saat yang sama, Lingar memegang gelang emas penyimpanan. Ini adalah gelang yang diperoleh Zichen dari seorang kultifator alam asal dari keluarga Jin. Ruang di dalamnya sangat besar dan dapat menyimpan makhluk hidup. Sekarang, Lingar tidak hanya memburu binatang purba. Dia mengumpulkan sejumlah besar binatang purba yang masih hidup sehingga dia bisa membesarkan mereka di pavilion barbar surgawi di masa depan. Sulit untuk membedah mereka setelah membunuh mereka, tetapi terlalu mudah untuk menangkap mereka hidup-hidup. Dia akan maju, menjatuhkan mereka, dan mengumpulkan mereka. Penagihan tak berdasar ini berlanjut selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, orang-orang dari pavilion barbar surgawi secara sukarela meninggalkan dunia binatang kuno. 987. Pavilion barbar surgawi telah mundur kembali ke tanah kekacauan. Ini merupakan pukulan telak bagi pasukan lainnya. Mereka berharap pavilion barbar surgawi akan memulai pertarungan dengan ras iblis untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak menyangka pavilion barbar surgawi akan mundur. Ini sangat berbeda dari cara pavilion barbar surgawi melakukan sesuatu sebelumnya. Jika pavilion barbar surgawi mundur, mereka tidak akan mampu mengalahkan ras iblis. Ini berarti bahwa dunia binatang kuno akan menjadi milik ras iblis. Kekuatan lain tidak mau menerima ini. Oleh karena itu, mereka berkumpul lagi untuk berdiskusi dan bersiap pergi ke pavilion barbar surgawi untuk membujuk Zichen. Kali ini, kandidatnya adalah Sangguan Feixiong. Perlu disebutkan bahwa terakhir kali Sangguan Feixiong pergi, dia bahkan tidak sempat melihat Zichen sebelum dia diusir. Jika aku pergi sendiri, hasilnya akan sama saja. Aku bahkan tidak akan bisa bertemu Zichen, kata Sangguan Feixiong langsung. Lalu mengapa kau tidak membawa Sangguan bingki bersamamu? Zichen mungkin tidak akan menghargaimu, tetapi dia harus menghargainya, seseorang menyarankan. Dahulu kala, mereka adalah kekuatan hegemonik. Setiap orang harus memberi mereka muka. Namun sekarang, mereka harus memberi muka kepada orang lain. Mereka harus memberi muka kepada orang lain. Itu tidak akan berhasil. Ini menyangkut seluruh negeri kekacauan. Ini bukan sesuatu yang bisa kita bicarakan berdua. Lagi pula, bahkan jika aku setuju, bagaimana jika kau menarik kembali kata-katamu? Aku akan mengatakannya lagi. Jika kau ingin pergi, kita akan pergi bersama. Sangguan Feixiong bersikeras. Karena ini menyangkut kepentingan mereka sendiri, semua orang tidak punya pilihan selain maju bersama. Zicheng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka bahkan mungkin tidak memiliki hak untuk menemuinya, apalagi orang lain di suku itu. Setiap orang yang datang kali ini memiliki hak untuk berbicara dengannya. Sebelum mereka datang, mereka telah memutuskan bahwa mereka harus melindungi dunia binatang purba meskipun mereka harus kehilangan beberapa keuntungan. Akan tetapi, saat mereka mencapai perbatasan pavilion barbar surgawi, mereka dihentikan oleh sekelompok pembudidaya yang berpatroli. Berhenti! Ini adalah wilayah pavilion barbar surgawi. Orang luar tidak diizinkan masuk, kata pemimpin kelompok itu dengan dingin. Pavilion barbar surgawi dulunya baik dan tidak pernah menindas orang lain. Namun, keadaan tidak berakhir baik bagi mereka. Lebih banyak orang ingin pavilion barbar surgawi dihancurkan. Setelah Zicheng kembali, pavilion barbar surgawi berubah drastis. Mereka menjadi agresif dan sombong. Selain menutup alun-alun kota dan susunan teleportasi, tidak ada pembudidaya lain yang diizinkan memasuki wilayahnya. Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat siapa yang ada di sini? Orang luar? Lihat! Bukankah sangguan Feixiong orang luar? Dia adalah ayah mertua Zhang Haotian, dan keponakan kesayangannya adalah istri Zicheng. Mengapa kamu tidak minggir? Dan Yuan dari pavilion barbar surgawi melangkah maju. Jumlah orang mereka tidak sebanyak kelompok lainnya, tetapi mereka sama sekali tidak takut. Pemimpinnya, Dan Yuan, menatap dingin ke arah kerumunan di depannya dan menunjuk ke batas di bawah. Dia berkata dengan dingin, siapapun yang berani melewati batas akan dibunuh tanpa ampun. Kau, ekspresi orang lain berubah. Kapan pavilion barbar surgawi pernah begitu mendominasi? Seketika, salah satu kepala keluarga berkata dengan nada tidak puas, menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau berbicara seperti itu kepada kami. Panggil saja pemimpin sektemu. Ekspresi mengejek melintas di wajah kultifator tahap akhir alam inti primal. Menurutmu, apakah kau memenuhi syarat untuk bertemu dengan master sekte? Sikap pihak lain membuat kepala keluarga sangat tidak nyaman. Pavilion barbar surgawi, yang telah bersikap sopan selama bertahun-tahun, sekarang memiliki sikap yang sangat mendominasi. Teman, begini, kami di sini untuk membahas masalah penting dengan pemimpin pavilion Zichen. Bisakah Anda membuat pengecualian? Sangguan Feixiong bertanya sambil tersenyum. Pemimpin pavilion Zichen sedang menyendiri dan tidak menemui siapapun. Kembalilah. Sikap dan Yuan sangat jelas. Dia tidak akan membiarkan mereka lewat. Meskipun kepala keluarga marah, mereka tidak berani menggunakan kekerasan di depan pavilion barbar surgawi yang telah melepaskan semua kepura-pura keramahan. Tak berdaya, kelompok itu hanya bisa kembali. Huff, kami bersikap sopan dan baik padamu pada awalnya, tetapi kalian semua menantikan kematian kami. Kalian benar-benar berpikir bahwa kami tidak akan berani mendominasi dan tidak akan mendominasi. Dan Yuan melihat ke belakang kelompok itu dengan tatapan mengejek di matanya. Ketika kelompok itu kembali ke alun-alun kota terdekat, mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Awalnya, pavilion barbar surgawi bagaikan Raja Serigala jinak yang dapat disentuh orang lain sesuka hati. Semua orang sudah terbiasa dengan Raja Serigala yang tidak memiliki amarah ini. Tiba-tiba, Raja Serigala itu memamerkan taringnya ke arah mereka. Meskipun mereka tidak terbiasa, mereka bahkan lebih marah. Ini keterlaluan. Seorang kultifator alam inti primordial berani berbicara kepada kita seperti ini. Menyebalkan dan menyebalkan. Setelah melampiaskan amarah mereka, mereka masih harus memikirkan cara untuk menemui Zichen. Satu-satunya cara adalah dengan membawa sangguan bingki. Tanpa daya, sangguan Fiksiong hanya bisa kembali sendiri dan membawa sangguan bingki. Keesokan paginya, di tempat yang sama, dan Yuan bertemu dengan kepala keluarga. Dia mencibir dan berkata dengan dingin, orang luar tidak diizinkan memasuki wilayah pavilion barbar surgawi. Jika ada yang berani melangkah maju, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Semua kepala keluarga menjadi sangat marah. Salah satu dari mereka menunjuk hidung dan Yuan dan berkata dengan keras, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat siapa ini? Apakah kamu akan mengatakan bahwa dia bukan dari pavilion barbar surgawi? Dan Yuan melihat sangguan bingki. Saat ini, sangguan bingki tampak sangat lesu. Kelompok dan Yuan menangkupkan tinju mereka dan membungkuk kepada sangguan bingki. Nona bingki sudah kembali, ayo cepat kembali, dan Yuan mengubah sikap dinginnya. Sangguan bingki menganggup dan berjalan pergi. Di belakang sangguan bingki, para kepala keluarga lainnya juga melangkah maju dengan arogan. Namun, sebelum mereka bisa melangkah dua langkah ke depan, mereka dihentikan oleh senjata eliksir. Nona bingki berasal dari pavilion barbar surgawi. Dia bisa masuk, tetapi kamu tidak bisa. Mereka yang masuk akan mati dan mereka yang keluar akan hidup. Ekspresi dan Yuan menjadi dingin lagi. Kepala keluarga lainnya bahkan lebih marah. Salah satu dari mereka berteriak, dia ayah sangguan bingki. Bahkan dia tidak bisa masuk. Dan Yuan mencibir, kami hanya mengenali Nona bingki. Kami tidak mengenali orang lain, bahkan kepala keluarga sangguan. Kepala keluarga sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa berharap sangguan bingki dapat membujuk Zichen. Ketika sangguan bingki kembali, dia melihat Zichen berdiri di luar formasi pavilion barbar surgawi. Dia tampak sedang menunggunya. Bagaimana? Apakah kamu menderita? Tanya Zichen. Dia sudah tahu tentang sangguan bingki. Sangguan bingki menggelengkan kepalanya. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Kembalilah dan beristirahatlah selama beberapa hari. Zhang Haotian akan khawatir jika dia melihatmu seperti ini. Ketika aku kembali, aku melihatnya di jalan kuno. Dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Benar saja, saat Zhang Haotian disebut, mata sangguan bingki kembali berbinar. Ia menganggup dan berbalik untuk melangkah maju. Tiba-tiba, ia berhenti. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak jadi. Zichen berkata, kembalilah dan beristirahatlah. Aku akan mengurus ini. Sangguan bingki menganggup lagi dan memasuki pavilion. Pada saat ini, semua penggarap di wilayah pavilion barbar surgawi sedang sibuk. Mereka membeda urat mineral yang dibawa Wang Kiong dari dunia binatang kuno. Setelah semuanya digali, kecepatan mereka jauh lebih cepat. Dentang, dentang, hampir seluruh wilayah pavilion barbar surgawi terdengar. Ini adalah proyek yang sangat besar. Semua kultifator bekerja tanpa istirahat atau tidur, dan tidak ada kekurangan tetua senior di antara mereka. Dimanapun Zichen lewat, cukup banyak kultifator core origin akan menganggup dan menyapanya. Banyak orang yang tidak mengenal Zichen. Setelah mengetahui identitas Zichen, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan fanatisme. Zichen tiba di perbatasan sendirian dan melihat sangguan Fei Xiong dan yang lainnya. Awalnya, dia ingin memanggil sangguan Fei Xiong senior ketika dia melihatnya, tetapi hari ini, dia tidak perlu melakukannya. Ini bukan karena kekuatan Zichen meningkat, tetapi karena Zichen benar-benar kecewa terhadap sangguan Fei Xiong. Tuan pavilion Zichen, kelompok itu menangkupkan tinju mereka ke arah Zichen. Zichen menganggup dan berkata kepada Dan Yuan, baiklah, kalian bisa kembali bekerja. Dan Yuan menganggup dan pergi. Kemudian, Zichen menatap kepala keluarga dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ada apa? Suara Zichen tenang. Tidak banyak gejolak emosi, tetapi semua orang merasakan tekanan yang besar. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Setelah saling memandang, tatapan semua orang tertuju pada sangguan Fei Xiong. Sangguan Fei Xiong kembali meminta maaf pada Zichen dan berkata, Tuan pavilion Zichen, kami ingin bertanya tentang dunia binatang purba. Zichen tidak menunggu sangguan Fei Xiong selesai berbicara dan berkata dengan acuh-ta'acuh, pavilion Barbar Surgawi telah mundur ke dunia binatang purba. Mulai sekarang, tidak seorang pun dari pavilion Barbar Surgawi diizinkan untuk melangkah ke dunia binatang purba. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Ekspresi para kepala keluarga lainnya berubah. Sangguan Fei Xiong bertanya, Kenapa? Zichen mencibir, ini adalah strategi pengembangan pavilion Barbar Surgawi. Pada saat yang sama, kami ingin meninggalkan beberapa sumber daya untuk Anda sehingga Anda tidak akan mengingini sumber daya kami setiap hari. Ekspresi semua orang menjadi canggung. Bagaimana mungkin mereka masih meminta pavilion Barbar Surgawi untuk mengirim pasukan untuk menekan ras iblis. Mereka hanya bisa pergi dengan marah. Namun, sebelum mereka pergi, suara Zichen terdengar di telinga ayah sangguan Fei Xiong dan Wu Yu, jika kalian berada dalam situasi hidup dan mati, kalian bisa datang ke pavilion Barbar Surgawi. Mereka tentu saja tidak senang karena Zichen tidak membantu, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun. Pavilion Barbar Surgawi seperti serigala yang taringnya teracung. Kekuatannya penuh dengan serangan dan kerusakan. Dibandingkan saat jinak, mereka bahkan lebih tidak disukai. Namun, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Sambil menatap punggung semua orang, Zichen bergumam, jika aku tidak bisa membuat semua orang mengakui dan berterima kasih padaku, maka aku akan menjadi diriku sendiri dan hanya diriku sendiri. Tanpa pavilion Barbar Surgawi, pasukan lain jatuh lebih cepat. Tak lama kemudian, mereka diusir dari dunia binatang kuno. Pada titik ini, hanya ada ras iblis yang tersisa di dunia binatang kuno. Di seluruh tanah kekacauan, semua kekuatan dan ahli alam asal dan menyalahkan diri mereka sendiri dan menyesalinya. Di masa lalu, mereka merasa bahwa keuntungan mereka terlalu sedikit dan iri dengan keuntungan pavilion Barbar Surgawi. Namun, sekarang setelah pavilion Barbar Surgawi pergi, mereka tidak mendapatkan apapun sama sekali. Di wilayah pavilion Barbar Surgawi, semua orang bekerja keras untuk menambang urat mineral. LF Peng kembali melalui formasi teleportasi setelah pergi selama tiga bulan. Zichen, aku sudah menemukan tempat itu dan merenovasinya. ikutlah denganku untuk melihatnya, kata LF Peng. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak tahu apa-apa tentang ini, jadi aku tidak akan pergi. Semuanya terserah padamu. Setelah pengaturan dibuat, pavilion Barbar Surgawi dapat bergerak. Selain itu, pergerakan akan berada di bawah perintahmu. LF Peng menganggup dan melangkah ke dalam formasi teleportasi lagi. Dia kembali setelah dua bulan. Kita bisa bergerak sekarang, kata LF Peng setelah kembali. Formasi pelindung pavilion diaktifkan dan LF Peng mengumpulkan sekelompok ahli. Zichen adalah pemimpinnya. LF Peng menunjuk ke pavilion Barbar Surgawi dan berkata, kita perlu memindahkan pavilion ini dan gunungnya. Selain itu, kita perlu mencabut keempat puncak gunung di keempat sisinya agar formasinya tidak rusak. 988 Dua bulan setelah pavilion Barbar Surgawi meninggalkan dunia binatang kuno, pavilion Barbar Surgawi membuat gerakan mengejutkan lainnya, membingungkan semua faksi di tanah Betlam. Apa yang dilakukan pavilion Barbar Surgawi? Urat-urat mineral besar itu belum dieksploitasi sepenuhnya, tetapi mereka pergi. Apakah mereka menemukan urat-urat mineral baru? Pavillion Barbar Surgawi meninggalkan beberapa urat mineral besar di wilayah luar pavilion Barbar Surgawi. Tidak ada ahli alam inti primordial, bahkan penambang alam energi sejati. Orang-orang dari pasukan utama memasuki tambang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa tambang itu hampir sepenuhnya digali, tetapi tidak sepenuhnya digali. Sumber daya yang tersisa di sini cukup untuk membuat beberapa pasukan kecil menjadi gila. Pasukan menengah tergoda, dan bahkan pasukan utama tidak akan mudah menyerah. Negeri Betlam sangat luas dan terdapat banyak urat mineral yang belum dieksploitasi. Setelah diusir dari dunia binatang kuno oleh ras iblis, semua golongan ini mencari urat mineral. Sekarang pavilion Barbar Surgawi tiba-tiba pergi, hal itu menimbulkan kecurigaan. Apakah pavilion Barbar Surgawi menemukan beberapa urat mineral besar dan tidak menginginkan sumber daya ini? Seseorang setuju dengan dugaan ini. Pavilion Barbar Surgawi selalu beruntung. Mereka telah tinggal di sini selama 10 ribu tahun dan tidak menemukan urat mineral apapun, tetapi pavilion Barbar Surgawi telah menemukannya. Terlebih lagi, tempat di mana pavilion itu dibangun adalah tanah harta karun yang langka. Konon katanya, itu adalah tanah paranaga. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki pavilion Barbar Surgawi. Mereka mendapatkan semua barang bagus, kata seorang pemimpin keluarga dengan marah. Seseorang berjalan keola dan berbisik di telinga sangguan Feixiong. Ekspresi sangguan Feixiong berubah. Mereka berada di pasar yang telah hancur dan dibangun kembali bertahun-tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Seseorang bertanya ketika mereka melihat ekspresi sangguan Feixiong. Pengaruh pavilion Barbar Surgawi telah menyusut sekali lagi. Kali ini, total lima urat bijih telah dikosongkan. Empat diantaranya mirip dengan yang ini, tetapi masih ada satu urat bijih yang bahkan belum ditambang setengahnya. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Pavilion Barbar Surgawi bahkan tidak menginginkan urat mineral batu primordial. Apa yang mereka lakukan? Semua orang ingin tahu jawabannya, tetapi tak seorang pun punya jawabannya. Pada saat itu, pavilion Barbar Surgawi telah dicabut bersama dengan gunung di bawahnya dan dipertahankan oleh labu emas ungu. Suara gemuruh terdengar terus-menerus saat bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Setelah Aula Barbar Surgawi, Zichen mulai mengumpulkan gunung-gunung lain di sekitarnya, seperti pavilion Harta Karun dan Aula Warisan. Sementara Zichen mengumpulkan barang-barang ini, sekelompok kultifator dari pavilion Barbar Surgawi dipimpin oleh Dan Yuan dan memasuki pavilion. Kebanyakan dari mereka adalah penambang alam energi sejati. Mereka berasal dari pavilion Barbar Surgawi, tetapi mereka belum pernah memasuki pavilion sebelumnya. Sekarang setelah mereka tiba, rasa ingin tahu tergambar di wajah mereka. Berhenti melihat, ikuti aku, pemimpin, dan Yuan berteriak. Kemudian, dia memimpin bawahannya, yang semuanya berada di batas elemen sejati, ke ruang terbuka beberapa mil jauhnya. Ada susunan transmisi besar di sana yang mengarah langsung ke Tanah Barbar. Kalian pimpin anak buah kalian ke Tanah Barbar terlebih dahulu. Kami akan segera sampai di sana, kata Elevepeng kepada Wild Wolf dan yang lainnya. Semua orang mengangguk. Kemudian, mereka memimpin orang-orang mereka ke dalam susunan transmisi. Sinar cahaya berkelebat dan sosok-sosok para pembudidaya menghilang satu demi satu. Hanya ada tiga kekuatan yang layak di Tanah Barbar. Mereka adalah Liu, Wang, dan Qin. Meskipun Zichen telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Qin, keluarga Qin telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di Tanah Barbar dengan keterampilan alkimia mereka yang luar biasa. Dibandingkan dengan masa lalu, keluarga Qin jauh lebih rendah hati sekarang. Selain diintimidasi oleh Zichen, alasan utamanya adalah bahwa keluarga Qin hanya dapat menduduki peringkat ketiga di Tanah Barbar. Pada hari ini, para kultifator yang sedang menyelidiki reruntuhan itu tiba-tiba merasakan bumi bergetar. Kemudian, mereka mendonga dan melihat cahaya yang menyelaukan bersinar di kedalaman reruntuhan itu. Cahaya ini sangat terang. Cahaya itu melesat lurus ke langit dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Harta karun yang tak ternilai. Harta karun yang tak ternilai telah muncul. Cepat kembali ke keluarga dan laporkan. Sekelompok petani berseru dan buru-buru melaporkan berita itu. Tak lama kemudian, beberapa ahli dan Yuan mendengar berita itu dan tiba di luar reruntuhan. Setelah bertahun-tahun berkembang dan munculnya pil penghindar bencana, tanah barbar telah berubah total. Ada banyak ahli dan Yuan. Ketika mereka melihat cahaya di kedalaman reruntuhan, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Kemudian, mereka masuk lebih dalam kereruntuhan tersebut. Setelah ratusan tahun penjelajahan, hampir setiap keluarga memiliki setidaknya satu jalan menuju kedalaman reruntuhan tersebut. Ketika mereka mencapai kedalaman reruntuhan, mereka menemukan bahwa kedalamannya telah berubah drastis. Sejauh mata memandang, hanya ada area kosong. Di tanah, ada tanah batu yang memancarkan cahaya. Jelas, ada formasi yang beroperasi di sini. Reruntuhan yang awalnya bobrok telah lama menghilang. Tempat ini kosong dan rapi. Sekilas, area kosong ini menempati ratusan mil. Kispiritual surga dan bumi yang kaya memancarkan cahaya warna-warni yang melayang di langit. Cahaya itu berada di tengah area kosong ini. Cahaya itu tidak menghilang untuk waktu yang lama. Itu bukanlah penampakan harta karun pamungkas. Sebaliknya, itu adalah susunan transmisi yang sangat besar. Pada saat ini, susunan transmisi itu berkedip terus-menerus. Sekelompok kultifator muncul satu demi satu. Para kultifator ini berasal dari alam yang berbeda-beda. Mereka berkisar dari esensi sejati hingga dan yuan. Setelah mereka muncul, mereka meninggalkan susunan transmisi dan tiba di area kosong. Apa yang terjadi? Para ahli dan yuan dari berbagai kekuatan memandang para ahli dan yuan dari keluarga liu yang telah tiba lebih dulu. Zichen ingin membangun kembali sekte wuji, kata seorang tetua keluarga liu. Apa? Membangun kembali sekte wuji. Zichen telah kembali. Seru semua orang. Berita kembalinya Zichen belum menyebar di tanah barbar. Mengapa dia membawa begitu banyak orang untuk membangun kembali sekte wuji? Tanya ahli keluarga uang. Tetua itu berkata, mantan pavilion barbar surgawi pindah kembali dan mengganti namanya menjadi sekte wuji. Ketika sekte wuji didirikan, pavilion barbar surgawi menghilang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menghela nafas. Memindahkan seluruh sekte jelas merupakan langkah besar, langkah yang sangat besar. Semakin banyak kultifator keluar dari susunan transmisi. Jumlah mereka sudah lebih dari 10 ribu, dan jumlah ahli dan yuan sudah melebihi 100. Mereka berdiri rapi di tanah kosong seperti tentara yang menunggu untuk diperiksa. Di pavilion barbar surgawi, Zichen telah menyingkirkan aulah warisan dan pavilion harta karun, begitu pula dua gunung lainnya. LF Peng menganggup dan berkata, sudah selesai. Gunakan saja gunung-gunung ini sebagai fondasinya. Pada saat ini, selain kelompok kultifator, ada juga sekelompok besar ahli dan yuan yang mengikuti Zichen. LF Peng berkata kepada mereka, pergi dan singkirkan semua ola dan pavilion yang dapat direbut, sehingga kita tidak perlu membangunnya kembali ketika saatnya tiba. Kelompok ahli dan yuan menganggup dan kemudian pergi ke pegunungan. Sebagian besar bangunan di pavilion barbar surgawi dibangun di pegunungan, dan lebih dari 90% gunung di sini telah terpotong di bagian pinggang. Wu Liu terbang dari kejauhan dan berkata, kami telah berhasil mengevakuasi 12 urat mineral. Yang lainnya masih dalam tahap penambangan dan akan dievakuasi secara bertahap. Zichen berkata, katakan pada semua orang untuk mempercepat laju. Wu Liu menganggup lalu mundur ke samping. Zichen mengamati pavilion barbar surgawi dan bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan tempat ini? LF Peng berkata, hanya ada satu formasi teleportasi yang tersisa di sini. Formasi ini akan digunakan pada saat-saat kritis. Begitu kita benar-benar bergerak, formasi di sini akan sepenuhnya aktif dan terhubung dengan semua urat nadiroh bawah tanah, membentuk zona yang tidak dapat dilewati. Jumlah kultifator di reruntuhan itu mendekati 100 ribu. Jumlah yang begitu besar mengejutkan pasukan lokal. Pada saat ini, sebuah cahaya menyala lagi, dan Zichen dan yang lainnya muncul. Zichen, itu benar-benar dia. Dia benar-benar kembali. Semua orang melihat Zichen sekilas. Setelah Zichen muncul, dia melihat sekeliling. LF Peng menjelaskan, tempat ini telah diratakan dengan formasi. Setelah beberapa hari, tanah akan berubah sepenuhnya menjadi bebatuan gunung yang datar. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menggunakan gunung-gunung ini sebagai fondasi formasi. Di masa mendatang, perluasan pavilion barbar surgawi akan berpusat di gunung-gunung ini. Setelah itu, LF Peng memberikan petunjuk kepada Zichen mengenai di mana menempatkan ola utama pavilion barbar surgawi dan gunung-gunung lainnya. Ini sangat tepat. Zichen melepaskan gunung sesuai dengan instruksi LF Peng. Melihat gunung-gunung mengjulang tinggi jatuh dari labu kecil Zichen, para pembudidaya pasukan lokal di kejauhan benar-benar tercengang. Suara gemuruh keras terdengar terus-menerus saat gunung-gunung runtuh. Ola utama berada di puncak gunung dan dikelilingi oleh awan energi spiritual berwarna pelangi. Itu seperti negeri Dongeng. Kali ini LF Peng yang bertanggung jawab atas rekonstruksi. Ia berkata kepada para kultifator inti primordial, ambil senjata eliksir dan bergeraklah keluar dengan ruang kosong ini sebagai pusatnya. Kemana pun kalian pergi, semua formasi akan hancur dan fondasi formasi akan hancur. Para pembudidaya inti primordial menganggup dan kemudian mulai bergerak keluar, menghancurkan sisa-sisa asli formasi tersebut. Jika semua orang di pavilion barbar surgawi bermigrasi kembali, akan ada ratusan ribu orang. Tentu saja, tempat yang lebarnya hanya beberapa ratus mil tidak akan mampu menampung semua orang. Oleh karena itu, setelah bangunan utama dibangun, mereka mulai memperluas hingga menempati lebih dari setengah reruntuhan. Selama waktu ini, LVPeng telah membuat sketsa cetak biru dalam benaknya, termasuk area di mana pavilion barbar surgawi akan dibangun. Karena itu adalah sekte, sekte yang sangat formal, LVPeng telah mengatur sekte dalam, sekte luar, dan pelayan. Jika seseorang ingin menjadi murid sekte dalam, seseorang harus berada di alam inti primordial. Murid sekte luar berada di alam terbang, sementara para pelayan berada di alam esensi vital. Sedangkan untuk para pelayan, mereka belum memiliki pelayan. Namun, setelah pavilion barbar surgawi dibangun, mereka akan merekrut pelayan dari tanah barbar. Semua pelayan ini adalah manusia biasa yang memiliki potensi untuk berkultivasi. Pavilion barbar surgawi menyediakan sumber daya bagi mereka untuk berkultivasi. Begitu kemampuan mereka berhasil, mereka akan dipromosikan dan menjadi pelayan atau memasuki sekte luar. Ini adalah ide sederhana dalam benak LVPeng. Mereka perlu membangun area untuk ditinggali orang-orang ini. Mengenai pembagian pangkat dan tugas secara spesifik, mereka perlu berkomunikasi dengan Zichen dan yang lainnya secara terperinci setelah pembangunan selesai. Menurut cetak biru yang telah dibuat oleh LVPeng, semua kultivator sibuk. Mereka sibuk tanpa tidur atau istirahat. Selama waktu ini, LVPeng memimpin beberapa kultivator yang mengetahui tentang formasi untuk membangun kembali formasi pelindung sekte. Zichen juga kembali ke pavilion barbar surgawi beberapa kali untuk mengumpulkan beberapa gunung lagi tanpa mempengaruhi kekuatan formasi besar tanah keputusasaan. Ratusan ribu orang sibuk. Akhirnya, setelah setengah tahun, pavilion barbar surgawi berhasil dibangun. Pasukan pavilion barbar surgawi di tanah kekacauan juga sepenuhnya mundur dari tanah kekacauan. Di antara awan, pavilion barbar surgawi berada di puncak. Itu seperti pavilion surgawi. Namun, kata-kata pavilion barbar surgawi telah diubah menjadi pavilion wuji. 989. Zichen berdiri di lantai sembilan istana dan menatap seluruh sekte wuji. Sejauh mata memandang, ada deretan bangunan yang tertata rapi yang membentang ribuan kilometer dengan istana abadi di tengahnya. Seluruh sekte abadi dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada kediaman tetua senior, sekte dalam, dan sekte luar. Semua orang di pavilion barbar surgawi telah mundur. Sekarang ada ratusan ribu anggota di sekte wuji. Bahkan kultifator terlemah pun berada di alam energi sejati. Pemimpin sekte, semuanya sudah siap. Saatnya membuka sekte, Uliu menaiki tangga dan berdiri di belakang Zichen. Pavilion barbar surgawi telah mengubah namanya menjadi sekte wuji. Zichen telah berhasil menjadi pemimpin sekte. Sekte wuji tidak mengundang pasukan lain ke upacara pembukaan. Zichen mengikuti Uliu menuruni tangga dan meninggalkan puncak utama. Mereka berjalan ke alun-alun besar. Ini adalah arena seni bela diri. Sebuah panggung setinggi 100 meter dibangun di tengah alun-alun. Zichen berdiri di panggung. Di sampingnya ada Kera Iblis dan Wang Kiong. Di belakangnya ada Uliu, Heifeng, dan yang lainnya. Di bawah panggung terdapat sekelompok kultifator dari sekte wuji. Mereka dipimpin oleh sekelompok kultifator inti esensi. Tingkatan mereka diurutkan berada di udara. Di belakang mereka terdapat kultifator alam energi sejati. Ratusan ribu orang berdiri bersama-sama. Mereka berdesakan begitu rapat sehingga orang tidak dapat melihat ujung mereka. Mulai hari ini, pavilion barbar surgawi tidak akan ada lagi. Kita akan menghadapi dunia dengan identitas lain, yaitu sekte wuji. Zichen melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, hari ini, sekte wuji resmi berdiri. Salam, pemimpin sekte. Para kultifator sekte wuji membungkuk pada Zichen. Zichen melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk berdiri. Dia berkata dengan keras, mulai hari ini dan seterusnya, hal terpenting bagi kalian semua adalah berkultifasi. Berusahalah sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan kalian secepat mungkin. Saya berjanji bahwa semua kultifator yang telah mencapai titik jenuh dapat mengajukan permohonan sumber daya untuk menerobos titik jenuh tersebut. Tidak ada batasan untuk sumber daya. Di bawah, ratusan ribu kultifator menjadi bersemangat saat mendengar ini. Mereka meneriakan, pemimpin sekte, lagi. Baiklah, selanjutnya, aku akan mengumumkan pengangkatan personel, kata Zichen dengan suara keras. Ratusan ribu orang langsung terdiam. Bahkan suara napas pun tak terdengar. Penatua Gui akan tetap menjadi tetua agung sekte Wuji. Dia akan menikmati perlakuan dan wewenang yang sama seperti pemimpin sekte. Begitu Zichen selesai berbicara, seberkas cahaya menyambar panggung dan tetua Gui muncul. Sebuah token hitam dan putih muncul di tangan Zichen. Ini adalah token tetua. Setelah tetua Gui mengambilnya, kerumunan di bawah mulai berteriak, tetua agung. Anda mengerti. Dia tidak tinggal lama dan menghilang dalam sekejap. Wang Kiong akan ditunjuk sebagai wakil pemimpin sekte. Dia akan memiliki wewenang yang sama dengan pemimpin sekte. Zichen mengeluarkan token lainnya. Token itu masih hitam dan putih, tetapi itu adalah token master sekte yang unik. Efeknya mirip dengan token tetua tertinggi. Pavilion Barbar Surgawi telah berdiri selama hampir 200 tahun. Zichen menghabiskan kurang dari seperempat waktunya di pavilion tersebut. Sisa waktunya, ia dipimpin oleh Wang Kiong. Ketika Zichen berada di pavilion Barbar Surgawi, ia hanya mewakili pencegah yang kuat dan sebuah kepercayaan. Orang-orang yang benar-benar membawa pavilion Barbar Surgawi menuju kemakmuran adalah Wang Kiong dan yang lainnya. Oleh karena itu, Wang Kiong memiliki otoritas yang sama dengan pemimpin sekte. Tidak ada yang keberatan. Ini juga merupakan hasil yang ingin dilihat semua orang. Wang Kiong melangkah maju untuk menerima tanda penghargaan dan menarik perhatian orang banyak. Semua orang berteriak serempak, wakil pemimpin sekte. Tunjuk LV Peng sebagai tetua. Dia akan diberi token tetua dan puncak gunung. Dia akan bertanggung jawab atas Master Array Sekte Uji. Suara Zichen terdengar lagi. Sekte Uji sebagian besar berupa dataran. Hanya ada sedikit puncak gunung. Zichen telah memindahkannya dari pavilion Barbar Surgawi. Di setiap gunung, ada orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar bagi Sekte Uji. LV Peng adalah Master Array nomor satu di Sekte Uji. Selama bertahun-tahun, ia telah membina banyak Master Array dengan potensi besar. Ketika perang dimulai, Master Array akan memainkan peran yang paling penting. Zichen membutuhkan tim yang kuat. Oleh karena itu, ia meminta LV Peng untuk membentuk vaksi sendiri di Sekte Uji dan membiarkannya memilih dari semua jenius. Tunjuk Wild Wolf sebagai tetua. Dia akan diberi token tetua dan puncak gunung. Dia akan bertanggung jawab atas binatang buas kuno dari Sekte Uji. Wild Wolf awalnya adalah binatang buas biasa. Namun, ia telah menembus alam inti primal. Terlepas dari apakah itu bakat atau peluangnya, ia luar biasa. Yang terbaik adalah membiarkannya mengurus binatang buas kuno yang masih hidup. Tunjuk Black Wind sebagai penatua. Dia akan diberi token penatua. Tunjuk Zhang Tong sebagai tetua. Dia akan diberi token tetua. Menunjuk. Zichen mengangkat lima tetua lagi sekaligus. Namun, itu hanya sebuah posisi. Dia tidak memberi mereka puncak gunung. Tunjuk Qin Xing sebagai tetua. Dia akan diberi token tetua dan puncak gunung. Dia akan bertanggung jawab atas para alkemis Sekte Uji. Tunjuk Qin He sebagai tetua. Dia akan diberi token tetua dan akan bertanggung jawab atas perbendaharaan. Tunjuk Ling Er sebagai penatua. Hari ini, Zichen mengangkat lebih dari 20 tetua pada upacara pembukaan. Orang-orang ini telah mengikuti Zichen sejak lama. Setelah bertahun-tahun, hampir semuanya telah berhasil menembus tahap akhir alam inti primal. Mereka bukan hanya tetua, tetapi mereka juga merupakan eksistensi yang sangat kuat di pavilion barbar surgawi. Setelah semua orang ditunjuk, beberapa orang yang jeli menyadari bahwa Wu Liu tidak diberi jabatan. Harus diketahui bahwa Wu Liu telah berada di bawah perintah pavilion barbar surgawi selama bertahun-tahun. Memang, ketika sampai pada yang terakhir, Zichen menyebutkan Wu Liu. Tunjuk Wu Liu sebagai pengurus. Dia akan bertanggung jawab atas semua urusan Sekte Uji. Dia akan diberi tanda pengurus. Jabatannya akan menjadi yang kedua setelah pemimpin Sekte. Keributan pecah di antara kerumunan. Semua orang sangat terkejut dengan penunjukan ini. Ketika Wu Liu mendengar ini, dia bahkan lebih terkejut. Harus diketahui bahwa Sekte Uji saat ini sudah terbentuk sepenuhnya. Ada ratusan ribu kultifator di Sekte tersebut. Namun, dia telah diberi seorang pengurus. Jabatan ini terdengar seperti pengurus, tetapi jabatannya hanya berada di bawah pemimpin Sekte. Ini berarti bahwa di antara ratusan ribu orang di Sekte Uji, posisi Wu Liu berada di urutan kedua setelah Zichen, Wang Kiong, dan Tetua Gui. Dia jelas berada di atas ratusan ribu orang lainnya. Ketika dia memikirkan Wu Liu Feng, yang memiliki ribuan orang, dan kemudian melihat ratusan ribu orang di Sekte Uji, Wu Liu menjadi bersemangat. Dia juga mendesah bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat saat itu. Pengangkatan Zichen berakhir di sini. Sebagai pemimpin Sekte, dia tidak ada hubungannya dengan pengangkatan para tetua. Pengangkatan berikutnya akan dilakukan oleh para tetua. Elefe Peng mengangkat token di tangannya dan berkata dengan keras, Master Formasi, ikuti aku. Saat dia selesai berbicara, sinar cahaya bersinar dari kerumunan di bawah. Mereka semua adalah Master Formasi, dan mereka pergi bersama Elefe Peng. Ahli alkimia, ikuti aku, Qin Xing juga berteriak dengan token di tangannya. Beberapa orang lagi meninggalkan kerumunan, tetapi ada lebih banyak lagi yang tidak pergi. Pengangkatan dan pemilihan berikutnya merupakan proses yang benar-benar rumit. Namun, mereka sama seperti Zichen. Setelah menunjuk beberapa pemimpin, mereka menjadi manajer yang tidak ikut campur. Selanjutnya, orang-orang ini akan menunjuk yang lain. Penunjukan ini agak tergesa-gesa, tetapi setelah masa penyesuaian, semuanya akan menjadi lebih baik. Upacara pengangkatan ini berlangsung selama dua hari dua malam. Setelah dua hari dua malam, tidak ada lagi pembudidaya di sini. Semua orang telah ditugaskan. Seluruh sekte Wuji mulai beroperasi. Namun, dengan ratusan ribu orang bersama-sama, jelas diperlukan periode penyesuaian. Di istana Wuji, kecuali Guilao, semua orang berkumpul lagi. Zichen duduk di ujung meja. Kalian semua bersiap dengan baik. Dalam tujuh hari, kita akan mulai merekrut pelayan. Jika kalian menemukan seseorang dengan potensi tinggi, kalian dapat langsung menerimanya sebagai murid. Untuk mendirikan sekte, selain para ahli, lebih banyak pelayan dan darah segar dibutuhkan. Di Chaotic Lens, darah segar adalah aliran tak berujung dari para kultifator True Energy Boundary dan Zephyr Realem. Namun, di Barbarian Lens, darah segar ini adalah para manusia berbakat. Semua orang mengangguk. Mereka juga penuh dengan antisipasi untuk perekrutan dalam tujuh hari. Tanah Barbar telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ki spiritual di sini telah menjadi sangat kaya, sedemikian rupa sehingga telah melampaui tanah Chaotic. Oleh karena itu, di antara manusia yang lahir pada tahun-tahun ini, memang ada banyak yang berbakat. Kadang-kadang, akan ada bakat yang mengejutkan. Selama seleksi, kecuali untuk para kultifator alam siantian, LV Peng akan memilih murid-murid yang memiliki potensi terlebih dahulu. Setelah LV Peng, akan ada Qin Xing, dan kemudian kalian. LV Peng dan Qin Xing gembira ketika mendengar ini, tetapi yang lain agak kecewa. Zichen melambaikan tangannya dan melemparkan kepingan Giyok Emas. Kepingan Giyok Emas itu mendarat di tangan semua orang. Zichen berkata dengan serius, ingat metode kultifasi di sini. Metode kultifasi ini hanya dapat digunakan beberapa kali. Ingat, metode ini tidak boleh diajarkan kepada murid yang tidak langsung. Lembaran Giyok Emas mencatat metode kultifasi yang sempurna. Sebagai kultifator alam inti, setiap orang memiliki pengetahuan yang luar biasa. Saat mereka menyelidikinya dengan indera spiritual mereka, ekspresi mereka langsung berubah. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar istana. Kemudian, kultifator alam angin semilir masuk. Salam hormat, ketua sekte, wakil ketua sekte, dan semua tetua. Kultifator alam zephir membungkuk hormat. Ada sesuatu. Zichen menatap kultifator alam zephir. Master sekte, ada seseorang di luar yang mencari wakil master sekte. Mencari wakil ketua sekte, siapa dia? Zichen bingung. Ada sedikit keraguan di wajah kultifator alam zephir. Kemudian, dia berkata, mereka adalah seorang wanita dan seorang pria muda. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah istri dan putra wakil ketua sekte. Istri dan anak. Zichen tertegun. Kemudian, dia menatap Wang Kiong dan bertanya, kamu punya anak? Tidak ada yang terkejut kecuali dia dan si kera iblis. Jelas, semua orang tahu tentang itu. Wang Kiong mengangguk. Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mengapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya? Tanya Zichen. Wang Kiong berkata, dia dibawa ke keluarga Wang saat dia lahir. Saya sudah beberapa kali bertemu dengannya, tetapi saya belum pernah bertemu dengannya selama tujuh atau delapan tahun. Mengapa kau tidak membiarkan dia tinggal di pavilion barbar surgawi? Zichen bertanya lagi. Wang Kiong tersenyum dan berkata, saya khawatir dia terlalu sombong. Setelah tinggal di pavilion barbar surgawi terlalu lama, dia tidak punya ambisi. Apa maksudmu tidak punya ambisi? Wakil ketua sekte takut putranya akan bersaing dengan putramu untuk posisi ketua sekte di masa depan, jadi dia membiarkannya kembali ke keluarga Wang, kata Ling Er dari bawah. Zichen tercengang saat mendengar ini. Dia tidak berpikir ke arah ini. Pertama, dia tidak memiliki seorang putra. Kedua, dia bersaudara dengan Wang Kiong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa Wang Kiong memiliki seorang putra. Dia sangat gembira. Bagaimana dia bisa memikirkan hal lain? Yang lainnya tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajah mereka. Jelas, mereka semua tahu tentang ini. Wang Kiong berkata, Ling Er, jangan bicara omong kosong. Zichen melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Sekte Wuji bukan milikku, Zichen. Sekte itu milik semua orang. Warisan Master Sekte adalah untuk mereka yang berbudi luhur dan cakep, bukan untuk satu orang saja. Di masa depan, siapapun yang cakep akan menjadi Master Sekte. 990. Kota Senjata Abadi, Keluarga Liu. Tempat pertama yang dituju oleh Sekte Abadi untuk merekrut pekerja adalah tempat ini. Tempat ini ditetapkan saat Sekte Abadi didirikan. Keluarga Liu telah menyebarkan berita ini sejak awal. Kali ini, gerbang kota Yongki terbuka lebar, dan semua orang dapat memasuki kota. Terlebih lagi, setelah upacara pembukaan besar, Elefe Peng dan Qin Xing mengatur agar bawahan mereka terbang dan Dan Yuan mencari manusia dengan bakat bagus di seluruh wilayah. Hanya dalam tujuh hari, Eternal Weapon City dipenuhi orang. Kebanyakan dari mereka adalah manusia biasa. Meskipun mereka tahu Sekte tanpa batas sedang merekrut pekerja serabutan, mereka tetap ingin menyekolahkan anak-anak mereka di sini. Semua orang tahu bahwa Sekte Abadi menghargai bakat, bukan latar belakang keluarga. Itulah sebabnya orang-orang yang menunggu untuk diuji semuanya sangat sopan dan tidak mencoba menekan orang lain. Itu karena tidak seorang pun bisa yakin bahwa seorang pengemis yang dipandang rendah mungkin benar-benar seorang murid sejati. Tujuh hari kemudian, para ahli dari Sekte tanpa batas tiba. Pemimpin mereka adalah pemimpin Sekte saat ini dari Sekte tanpa batas, Zichen. Nama Zichen telah lama menjadi legenda di tanah yang tidak beradab. Ada banyak cerita tentangnya. Setelah mendengar bahwa Zichen telah tiba, kerumunan itu langsung menjadi gelisah. Teriakan kaget terus terdengar. Beberapa orang bahkan berharap bahwa Master Sekte Zichen akan menyukai anak-anak mereka. Bahkan jika mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah murid sejati, hanya status murid nominal saja sudah cukup untuk membawa kemuliaan bagi leluhur mereka dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Master Sekte Zichen, orang-orang dari keluarga Liu bergegas maju untuk menyambutnya dengan sikap rendah hati. Zichen mengangguk sebagai jawaban. Pengaturan di bawah ini sudah dibuat. Master Sekte Zichen, silakan ikuti saya. Orang-orang dari keluarga Liu memimpin kelompok Zichen ke sebuah panggung batu. Ada sederet kursi yang tersusun rapi di panggung tersebut. Semua orang duduk. Zichen duduk di tengah, Elefe Peng dan yang lainnya duduk di samping, dan orang-orang dari keluarga Liu duduk di samping. Baiklah, mari kita mulai, kata Zichen acuh tak acuh. Orang-orang keluarga Liu mengangguk, lalu memberi isyarat agar semua orang bergegas maju. Orang pertama yang melangkah maju adalah seorang anak berusia sekitar delapan tahun. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah memulai jalur kultivasi. Ada sedikit rasa bangga di antara alisnya saat ia melangkah maju dan meletakkan tangan kecilnya di atas bola kristal di depan Zichen. Bola kristal itu segera memancarkan cahaya. Dia telah memainkan trik semacam ini berkali-kali di rumah. Dia bahkan tahu jenis cahaya apa itu. Bola kristal itu bersinar, dan dia menatap Zichen. Baru kemudian sedikit kegugupan muncul di wajahnya. Zichen mengangguk acuh tak acuh. Menganggukkan kepala berarti dia telah lulus. Pemuda itu seharusnya senang, tetapi bukan saja tidak ada kebahagiaan di wajahnya, malah ada banyak kekecewaan. Zichen, yang baru saja akan mengangguk, tiba-tiba melirik pemuda itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak lulus. Berikutnya. Perubahan mendadak itu membuat semua orang menatap Zichen dengan bingung. Sedangkan pemuda di depan mereka, dia berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, bola kristal di depan LF Peng dan yang lainnya juga memancarkan cahaya. Masing-masing dari mereka adalah pemuda yang berpotensi. Zichen mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka yang telah memulai jalur kultivasi, silakan melangkah maju. Hari ini, kami hanya menerima manusia biasa. Tindakan Zichen benar-benar mengejutkan keluarga Liu. Harus dikatakan bahwa masalah ini telah diatur oleh mereka, jadi demi kenyamanan, mereka telah mengatur agar semua pemuda yang berpotensi berada di depan Zichen, LF Peng, dan yang lainnya. Tujuan mereka bukanlah semata-mata untuk memasuki sekte tanpa batas, tetapi untuk menjadi murid orang-orang ini dan menjadi murid langsung. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Zichen akan mendiskualifikasi yang lain begitu dia menguji yang pertama. Harus dikatakan bahwa LF Peng dan Qin Xing jelas tersentuh oleh ini. Jelas, mereka telah menemukan seseorang yang mereka sukai. Namun, ketika mereka melihat bahwa Zichen tidak berniat untuk terus menjelaskan, mereka hanya bisa menutup mulut mereka dengan bijaksana. Setelah keluarga Liu melambaikan tangan mereka, puluhan pemuda di barisan depan pergi dengan kecewa. Paman, potensi mereka tidak buruk. Mengapa kamu menyerahkannya? Sebuah suara muda terdengar dari belakang Zichen. Pemuda ini berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Ia memiliki fitur wajah yang halus dan aura heroik. Sayangnya, bulu-bulu di sudut mulutnya belum memudar, membuatnya tampak sedikit ke kanak-kanakan. Ia adalah putra Wang Kiong, Wang Wei Yu. Konon nama ini diberikan kepadanya oleh Wu Yu, yang berarti Wang Kiong takut pada Wu Yu. Zichen memperlakukan Wang Wei Yu dengan sangat baik. Meskipun Zichen tidak memiliki anak, semua orang dapat merasakan bahwa Zichen memperlakukan Wang Wei Yu lebih baik daripada anak-anaknya sendiri. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani bertanya. Hanya Wang Wei Yu yang tidak takut. Zichen mengusap kepala Wang Wei Yu dan tersenyum. Potensi tidak mewakili segalanya. Ah, kalau potensi tidak mewakili segalanya, lalu apa yang bisa? Wang Wei Yu tidak mengerti. Kamu akan mengerti di masa depan. Potensi Zichen hanya bisa digambarkan sebagai biasa saja, tetapi ia memiliki prestasinya saat ini. Selama ia memiliki cukup sumber daya, bahkan seseorang dengan sedikit spirit root dapat dibina menjadi seorang kultifator siantian oleh Zichen. Potensi hanya dapat mewakili titik awal Anda. Potensi tidak dapat menentukan seluruh hidup Anda. Zichen merekrut orang-orang di sini untuk memberi mereka kesempatan. Apakah mereka dapat terbang ke surga atau tidak bergantung pada apakah mereka dapat bersikap biasa-biasa saja. Di mata Zichen, potensi tidak mewakili apapun, tetapi sikap mewakili apapun. Ketika anggota keluarga Liu melihat Zichen mengangguk, dia sangat kecewa karena tidak bisa menjadi murid langsung Zichen. Dia tidak senang karena telah memasuki sekte abadi. Dia merasa bahwa bakatnya cukup tinggi untuk memasuki sekte abadi. Jika dia memasuki sekte abadi dengan sikap seperti ini, dia akan merasa bahwa sekte abadi akan memberinya semua sumber daya di masa depan. Dia tidak akan merasa berterima kasih kepada sekte abadi, dan dia bahkan mungkin membenci sekte abadi karena pembagian sumber daya mereka yang tidak adil di masa depan. Zichen tidak akan merekrut orang seperti itu, tidak peduli seberapa tinggi potensinya. Selain itu, di sekte wuji, ada terlalu banyak orang dengan potensi tinggi dalam hal esensi eliksir dan kecepatan terbang. Anggota keluarga Liu tampaknya memahami maksud Zichen, dan dia diam-diam menyesali karena tidak menjelaskan semuanya dengan benar. Ini hanya tebakan Zichen setelah melihat ekspresi pihak lain. Itu tidak bisa seratus persen benar, tetapi pikiran Zichen akan menentukan segalanya. Di depan Zichen, bola kristal itu kembali menyala, tetapi cahayanya tidak terlalu terang. Jauh lebih redup dari sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa orang ini memiliki potensi, tetapi tidak tinggi. Di bawah tatapan penuh harap dari pihak lain, Zichen mengangguk. Lulus. Pemuda itu sangat gembira, hampir melompat-lompat ke girangan. Anggota keluarganya yang menyaksikan dari jauh juga sangat gembira. Di antara manusia yang datang kali ini, ada banyak murid yang berpotensi. Lebih dari 500 orang direkrut pada hari yang sama. Beberapa memiliki bakat yang baik, dan beberapa memiliki bakat yang buruk. Namun, Zichen akan menerima manusia manapun yang dapat membuat bola kristal bersinar. Sejauh mana mereka akan melangkah di masa depan, itu bergantung pada mereka sendiri. Malam itu, anggota keluarga Liu datang ke penginapan untuk mencari Zichen. Rupanya, mereka datang ke sini untuk membahas masalah para pemuda itu. Zichen berkata, mereka sudah memulai jalur kultivasi. Mereka memulai lebih awal dan memiliki titik awal yang tinggi, jadi tidak cocok bagi mereka untuk bergaul dengan manusia biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Ini akan membuat mereka merasa lebih unggul, yang akan membuat manusia biasa merasa lebih rendah. Setelah ini, aku akan memberimu beberapa kuota. Kamu dapat mengirim mereka langsung ke sekte abadi. Zichen telah meninggalkan beberapa kuota untuk keluarga Liu, tetapi anggota keluarga Liu tidak senang. Bagaimanapun, orang-orang ini akan dicap sebagai anggota keluarga Liu. Mungkin mereka akan diberi sumber daya yang baik, tetapi mereka tidak akan pernah bisa berhubungan dengan inti sekte abadi, dan mereka tidak akan pernah bisa menjadi anggota inti sekte abadi. Berengsek, anggota keluarga Liu sangat marah, tetapi mereka juga sangat menyesal. Mereka tidak menyangka bahwa penyebab semua ini adalah seorang pemuda. Pemuda itu memiliki potensi tertinggi di keluarga Liu, dan dia biasanya dimanja. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan menyebabkan bencana seperti itu hari ini. Keesokan harinya, perekrutan dilanjutkan dan berlangsung selama tujuh hari. Selama tujuh hari ini, Lupeng dan yang lainnya tidak menemukan seorang pun dengan potensi tinggi yang dapat diterima sebagai murid sejati. Namun, ada beberapa yang memiliki potensi, jadi panen secara keseluruhan sangat bagus. Pada hari ke-8, perekrutan di Eternal Weapon City telah berakhir. Selanjutnya, mereka akan pergi ke kota-kota besar lainnya, di mana pasukan lain telah melakukan persiapan. Tepat saat Zichen dan yang lainnya bersiap untuk pergi, sesosok tubuh berlari dari kejauhan. Sosok itu adalah seorang anak laki-laki berusia 5 atau 6 tahun. Pakaiannya compang kemping, tubuhnya kurus, dan hidungnya pun mancung. Dia tampak berlari dari tempat yang sangat jauh. Meskipun tubuhnya kurus dan kurus kering, keringatnya mengucur deras. Apakah Anda masih merekrut? Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengendus ingus ke hidungnya. Sambil menatap Zichen dan yang lainnya yang hendak pergi, dia bertanya dengan gugup. Di wajah kecilnya yang kotor, ada harapan dan ketakutan, tetapi matanya tegas. Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala. Sebenarnya, tidak perlu ada tes. Mereka hanya perlu menggunakan indera spiritual mereka untuk merasakan potensi si kecil. Dia hampir tidak memiliki potensi sama sekali. Melihat semua orang menggelengkan kepala, mata si kecil dipenuhi dengan kengganan dan kekeras kepalaan. Dia menarik nafas dalam-dalam lagi dan bertanya, Bolehkah aku mencoba? Yang lain ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebuah cahaya melintas di depan Zichen, dan dia berkata, Ayo, kamu bisa mencoba. Semua orang menatap Zichen dengan heran. Mereka sudah melihat bahwa si kecil itu tidak memiliki potensi, jadi Zichen seharusnya bisa melihatnya juga. Si kecil melangkah maju, tetapi dia tidak mengikuti ujian. Sebaliknya, dia membungkuk kepada Zichen dan berkata, Terima kasih. Ayo, coba. Si kecil menarik nafas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di bola kristal. Semua orang menatap bola kristal itu. Meskipun mereka sudah tahu hasilnya, mereka tetap ingin melihatnya. Satu tarikan nafas, dua tarikan nafas, tiga tarikan nafas. Tidak ada reaksi dari bola kristal, bahkan sedikitpun cahaya tidak muncul. Desahan terdengar dari mana-mana, dan tatapan mata tegas pemuda itu bergetar. Tiba-tiba, bola kristal itu mengeluarkan cahaya yang menyelaukan. Cahaya itu sama menyelaukannya dengan matahari. Melihat cahaya yang menyelaukan itu, semua orang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Mereka tidak dapat memahami bagaimana orang kecil tanpa potensi itu dapat membuat bola kristal mengeluarkan cahaya yang begitu menyelaukan. Si kecil menatap kosong ke arah bola kristal yang bersinar di depannya. Matanya yang goyang kembali menjadi tegas. Bagus, bagus, bagus. Zichen berkata baik tiga kali, dengan potensi seperti itu, bisa dikatakan lebih unggul. Apakah kamu bersedia menjadikan aku sebagai gurumu? Lupeng dan yang lainnya menoleh dan menatap Zichen dengan tatapan aneh di mata mereka. Si kecil juga tercengang oleh kebahagiaan yang tiba-tiba itu. Dia tertegun dan tidak segera menjawab. Namun, di tengah sorak-sorai dari sekeliling, dia segera bereaksi. Dia mundur dua langkah dan bersujud, murid Chen Feng memberi hormat kepada guru. Tatapan iri datang dari mana-mana. Jelas, hal baik seperti itu jatuh pada siput ini. Zichen berkata dengan gembira, potensimu sangat tinggi. Aku akan mengajarkanmu teknik kultivasi yang cocok untukmu. Namun, aku ingin kamu meningkat dua kali lebih cepat dari yang lain. Kalau tidak, aku akan mengambil kembali teknik kultivasi itu dan menghapus kultivasimu. Guru, jangan khawatir. Murid akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan guru. Chen Feng bersujud lagi. Zichen menunjuk ke ruang di antara kedua alisnya, dan sebuah teknik kultivasi muncul di lautan kesadarannya. Setelah kembali ke sekte, aku akan memberimu sumber daya. Kau tidak perlu melakukan apapun lagi. Kau hanya perlu berkultivasi. Namun, aku akan membiarkanmu melihat kemajuanmu. Ya. Meskipun Chen Feng merasa teknik kultivasi ini aneh, dia tetap mengangguk. Setelah itu, Zichen menoleh dan berkata, aku sudah merekrut seorang murid, jadi aku tidak akan pergi ke tempat lain. Kalian semua bisa pergi. Ling Er, Chen Feng akan menjadi adik kelasmu mulai sekarang. Jaga dia baik-baik, tetapi jangan membantunya saat dia sedang berkultivasi. mengerti. Ling, Er memaksakan suaranya. Setelah itu, semua orang pergi bersama Chen Feng. Sedangkan anak-anak lain yang lolos, mereka dibawa kembali ke sekte abadi. Terima kasih telah menonton!